Terima kasih. Oh nih, are you okay? Are you guys okay? Kita support kalian dalam doa. Dan kita bilang sama mereka, no, we are not okay. Kita bilang, karena menurut kita pertama gini, gas lovers juga harus ingat, it is okay to be not okay. Biar cerita soal ibu, peran ibu, nah ada sosok yang lain lagi, yaitu bonita. Anda kenal bonita di mana? Ini mau cerita, mungkin jangan ditiru sama gas lovers ya. Tetapi lucunya adalah, saya kenal bonita itu di internet. Dan kami punya pengalaman yang cukup menarik. Kenapa? Karena dulu setiap syuting saya akan pulang tengah malam kan. Jadi saya punya satu komputer di rumah yang di set up dulu. Dan itu saya mau go online. Nah kebetulan saya dulu, kita punya channel. Zaman dulu itu, zaman tahun 95 itu ada... MRC? Iya. Hah? MRC, ICQ. Iya, iya. ASL? Iya, ASL. It's ex location, ya betul. ASL please. Iya, ASL please. Nah saya punya nickname, nama saya nickname saya adalah Porky dulu, Porky, Porky Pig itu loh dari kartun itu. Nah, dan dulu ada anak, karena saya mau sekolah, saya pikir saya mau sekolah di Australia. Jadi saya banyak join ke yang channelnya Australia. Anak-anak, anak-anak sekolah yang di sana. Jadi banyak ngobrol lah sama mereka di sana. Gitulah kira-kira dan kebetulan memang ada sahabat saya di sana juga, jadi kita banyak ngobrol. Nah dari situ, dari perkenalan di situ, tiba-tiba satu hari ada yang ngubungin saya. Ngubungin saya dengan inti adalah bahwa ini Pierre yang ini bukan, karena pacarnya begini. Dia pikir itu saya Pierre yang ada di Australia gitu loh. Tetapi saya bilang bukan, saya bilang. Saya bukan, saya di Indo gitu. Nah, satu cewek ini akhirnya jadi berkomunikasi dengan saya. Dan tiba-tiba nggak lama ada satu lagi cowok. Ngubungin saya juga dengan pertanyaan yang sama. Akhirnya saya bilang bukan. Nah, akhirnya dengan dua orang ini saya jadi ngobrol Bang Apose. Ngobrol dan menjadi cukup dekat. Yang pertama itu adalah Bonita. Dan yang satunya lagi namanya Beto. Nah, Beto ini orangnya kulitnya hitam, berewokan. Terus dia di Australia cukup lama. Dan kami cukup dekat karena saya pikir, ah anak laki. Jadi saya banyak nanya sama dia tentang sekolah. Sebelum berangkat. Tiba-tiba satu hari, Beto bilang. Bro, aku nih mau balik ke Indonesia. Oh ya sudah ntar aku jemput. Kita belum pernah ketemu kan. Ketua jemput ntar aku jak jalan-jalan. Oke, dia bilang gitu. Tapi sebelum ke Indonesia, aku harus ke Makau dulu. Dia bilang. Hah? Ngapain ke Makau? Saya tanya gitu. Oh, keluarga gue soalnya di Makau. Kata dia. Hah? Di Makau. Sementar-sementar saya bilang. Selama berapa tahun itu, saya sudah berkomunikasi dengan satu cewek. Ciluba bilang. Ciluba. Tahu Ciluba? Cina lucu banget. Wow. Wah ini Cina cantik biasanya kan Cica. Jadi saya sudah membangun hubungan sama Bonita. Tetapi Bonita ternyata juga di sisi dia, dia juga agak males sama saya. Kenapa? Karena saya cuma online kan subuh. Dia pikir, ini orang diminta kirim foto, gak pernah kirim foto. Tapi selalu minta supaya dia kirim foto buat saya gitu loh. Jadi dia pikir, ini jangan-jangan nih yang jaga warnet nih. Jangan-jangan dia pikir gitu. Karena setiap ditanya, kok baru online jam segini? Saya jawabnya selalu, oh ya, selesai ini. Baru selesai kerja. Jadi dia pikirnya dikerja malam, apalagi ya di Indo gitu. Oke, oke. Menarik. Oke. Dan dari situ, akhirnya Bonita sempat males. Komunikasi sama saya. Tapi karena tiba-tiba Beto ini terhubung dengan saya. Saya bilang sama Beto, hey di Makau saya kenal satu cewek Ciluba loh. Oh ya? Dia bilang, tau gak di Makau itu kecil dan orang Indonesia gak banyak. Kata Beto. Dan Beto bilang, coba siapa namanya? Mungkin gue kenal, kata dia. Lalu saya bilang namanya. Oh, namanya Bonita. Lalu dia diam, Pak Kapose. Lalu dia tiba-tiba dia tulis, ha 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 ha. Gitu. Hah? Saya dingin, Pak ketawa dia kenapa. Ya ampun, itu adik gue. Kata dia. Jadi ternyata segitiga. Saya di Jakarta, Beto di Sydney, Boni di Makau. Dan ternyata kami terhubung dengan terpisah begini, ternyata nyambung jadinya. Nah, jadi dari situlah hubungannya jadi semakin deket. Jadi Beto datang ke Jakarta ya saya ini. Dan Beto jadi support. Saya jadi deket sama Beto. Dan saya jadi, akhirnya melakukan pendekatan lagi sama Boni gitu loh. Sampai akhirnya Boni datang ke Jakarta dan ketemu sama saya. Dan ya gitu deh, habis itu ngebur-ngebur saya. Untung mic-nya di saya, bukan di di. Dan tadi Anda bilang, dia adalah sosok yang juga membawa Anda ke istilahnya lebih dekat lagi di Mantungan. Nah, Boni di Makau itu dari apa? Sekolah atau gimana? Boni memang kebetulan keluarga besarnya dari mulai buyutnya semua. Mereka memang sudah di Makau Orang Indonesia yang tetapi tinggal di Makau Jadi sampai ibunya Dan mereka sempat pulang ke Indonesia sebentar Lalu karena kerusuhan di tahun 98 Jadi mereka semua pulang lagi Keluarga besar kembali lagi ke Makau Dan semenjak saat itu Dia stay di Makau lagi gitu loh kira-kira Nah jadi dari situ juga kami berkomunikasinya Makanya ketemunya secara online gitu Oke jadi selama pacaran jarak jauh dong ya? Jarak jauh Kita pacaran itu 6 tahun lebih Sekitar 6 tahun lebih itu kita kenalan Dan bahkan juga ada kisah-kisah yang mungkin Lebih menarik kalau Boni yang ceritakan sih Tetapi memang kita mengalami banyak kisah sih Karena pertama Boni gak tau saya siapa Senangnya saya itu disitu dulu pertama Dia gak tau saya siapa Karena dia kan di luar ya gitu loh Dia gak nonton gitu loh Iya dan satu hari waktu dia pulang ke Jakarta Sama mamanya Kira-kira 2 hari apa 3 hari sebelum dia kembali ke Makau Mamanya bilang Eh kamu bukannya suka ngobrol itu dengan satu temen kamu Di online yang di Jakarta Oh iya kata Boni tapi udah gak ada kabarnya Ah masa coba hubungin dia dong Akhirnya Boni hubungin saya Nah waktu Boni hubungin saya kebetulan saya lagi syuting Nah dibilangnya adalah kebetulan yang ngangkat itu makeup artisnya Jadi dia bilang oh mas piernya Bang piernya lagi 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 take Dia bilang dia bingung lagi take apa sih gitu loh Lagi syuting Iya lagi syuting Nah setelah itu akhirnya saya telpon balik Saya telpon balik dia kaget Dia excited Dia pikir oh oke halo Terus saya tanggapin Saya bilang oke saya datang deh ke rumah kamu hari ini juga Saya bilang selesai kerja Saya bilang Saya akan langsung ke tempat kamu Akhirnya saya pergi ke rumah dia Saya bela-belain itu malam Nah Boni dari kisahnya Boni Boni deg-degan dong Wah tiba-tiba kok datang nih orang Gak pernah ngasih lihat foto Gak pernah ketemu Nanti taunya datangnya bapak-bapak lagi Jadi dia tuh udah punya bayangan Katanya selesai kerja Sementara dia kan masih umur belasan tahun Boni kan saat itu Jadi pikirannya ketakutan berkecamuk Wah pokoknya semua hal yang negatif keluar lah Akhirnya Boni bilang begini Dia bilang gini Dia bilang dibikin rencana sama pembantu rumahnya Dia bilang gini Karena kebetulan kamar dia di atas Dia bilang gini sama pembantunya Nanti tolong Kamu kalau ada mobil datang Yang namanya Pierre Kamu lihat siapa itu Kamu lihat Dan nanti dari luar pager Kamu kasih kode Saya ngeliatin dari lantai atas lewat jendela Kalau oke kasih tanda Kalau gak oke kasih tanda Gitu kata Boni Jadi ada kodenya gitu loh Kira-kira Bang Aposi Akhirnya saya datang lah Dan ceritanya kan umur belasan tahun gitu Masih gondrong waktu itu ya Gondrong Tapi kan masih ketutup Kaca kan gelap Terus kan naiknya mobil sport Terus dateng Terus pembantunya keluar gitu Waktu pembantunya keluar Nyamperin Terus buka jendela dong saya Karena disamperin Nah Boni bilang Iya malah gak turun mobil lagi saat itu Karena pembantunya keluar doang kan Waktu pembantunya keluar sampai di jendela Dia nyamperin saya Rupanya pembantunya tahu Suka nonton Jadi kebayang dong reaksinya Iya Tiba-tiba pembantunya langsung Tiba-tiba pembantunya langsung Dan akhirnya Boni panik Kata dia semakin panik Karena bahasa kodenya gak keluar Berarti gak tahu juga artinya apa Dia cuma Ini non Ini non Ini non Gitu doang Selesai lah Pokoknya intinya Akhirnya hari itu Dia turun ke bawah Kami pergi keluar makan Dan dari situ lah Akhirnya kami mulai membangun Satu hubungan lebih serius lagi Kami pacaran selama 6 tahun lebih 6 tahun Dan kita ngelawatin banyak hal sih juga sih Up and down Tentu Karena memang Jujur saya sama Boni Banyak hal yang kita bilang Itu gak cocok Gak cocok itu artinya Ya kita penuh dengan ribut juga Gak cocok juga Tetapi ada satu hal Yang terus yang membuat kita bersama Gitu loh Mungkin sampai pada akhirnya aja Sampai saya Akhirnya jatuh sakit Harus keluar masuk ICU Karena ternyata di tahun 2004 itu kan Setelah berjalan beberapa tahun Saya tuh satu hari Tiba-tiba Rasa badan gak enak Sakit semuanya Terus Masuk makanannya masuk Keluar lagi semua Lalu akhirnya Hari itu juga Saya dibawa ke rumah sakit Dan ternyata Dokter vonis saya diabetes tipe 1 Ternyata gula darah saya sudah tinggi Tidak teratur Udah berantakan Pantes berat badan saya Habis tuh Bang Apu Sebelumnya berat badan saya itu Sekitar 86 kilo Sampai terakhir itu Berat badan saya itu Cuma 54 kilo Tetapi pertama kali Masuk rumah sakit itu Saya hanya baru kehilangan 16 kilo Jadi saya baru turun Jadi 70 kilo ya Pertama kalinya Nah Dari situ Dia Nemenin saya Saya ngeliat Ini satu orang yang setia Gitu loh Saya keluar masuk ICCU Boni selalu ada sama saya Dan selalu duduk di samping saya Nah ketika kita juga Sebelum kita menikah Sebulan sebelum kita menikah Itu paling parah Kenapa? Karena saya harus dilarikan ke rumah sakit Ke ICCU lagi Keluar masuk ICCU itu Udah cukup banyak buat saya Dan disitu akhirnya Dibilangin sama dokter juga Ya coba dilihat nih Kamu Kayaknya dia juga susah Akan susah punya anak Dan sebagainya Karena gula darahnya juga Nggak teratur Dia nggak bisa kontrol Jadi saya Kesehatannya nggak bagus lah Dan bukan hanya itu saja Semua teman-teman di samping dia Juga bilang Lu yakin mau sama dia Nanti jadi janda muda Lu dan sebagainya Seperti itulah Karena kasihan Ketakutan nggak punya anak itu ya? Iya kata Pertama nggak punya anak Kedua memang karena Kesehatan saya cukup Cukup riski Iya Dan akhirnya Satu hari itu Di tahun 2006 itu Sebelum kami menikah Sebulan sebelum kami menikah Di bulan Juli Dan itu sebelumnya Saya dilarikan ke rumah sakit Karena gula darahnya Udah keos Saya udah mengalami Ketoasidosis Saya ini diabetes tipe 1 Apa sih diabetes tipe 1? Diabetes itu ada dua Ada dua Bang Apose Pertama tipe 1 dan tipe 2 Tipe 1 itu adalah Imun sistem tubuh Yang menyerang Pankreas saya Sehingga pankreas saya Berhenti bekerja Atau artinya rusak total Pankreasnya udah nggak bisa dipakai lagi Dan tidak bisa menghasilkan insulin Jadi saya harus suntik Injeksi diri saya Dengan insulin Minimum paling keempat kali sehari Minimum Tergantung dengan dosis yang saya butuhkan Nah Dari situ Saya masuk rumah sakit Saya nggak bisa kontrol Karena ternyata Diet yang harus dijaga Apa dijaga Itu nggak bisa Berantakan sekali Jadi saya melihat juga Memang umur saya nggak panjang Kira-kira seperti itu Dan di hari itu Waktu saya masuk rumah sakit Karena saya udah nggak bisa nafas Terjadi yang namanya Ketoasidosis Yaitu Penafasan yang terblok nih Udah ngeblok Di atas Akhirnya dimasukin ruang ICCU Dalam posisi nggak bisa tidur Karena harus duduk Karena nggak bisa rebahan Nggak bisa nafas Jadi harus pakai oksigen Wah semua segala macem Dan ternyata Saat itu juga Saya ngerasa bahwa Itu adalah hari terakhir saya Nggak tahu kenapa Saya ngerasa banget Bang Aposeh Bahwa Rasa takut itu tuh Begitu dalam gitu Begitu dalam Sampai saya tuh rasanya Kok mau mati ya rasanya gitu Kok kayak gini ya gitu Dan saya ngerasa bahwa Saya nggak ada artinya Itu yang pertama Dan Tumben-tumbenan Si Boni nggak ada di dalam Biasanya kan saya masuk ICCU Dia pasti ada di samping saya dong Ini kok nggak ada ya gitu loh Dan Dan ternyata Berapa bulan kemudian Dia saya tanya sama dia Kok kamu waktu itu nggak masuk Oh iya dia cerita Dia bilang Hari itu saya berdoa di luar Wah saya bangga banget Bang Aposeh Waktu dia bilang gitu Dia bilang Kamu berdoa ya Apa yang kamu doakan Saya bilang Saya tanya Terus dia bilang Iya saya doa saat itu Karena saya lihat kok Kayaknya kamu udah keluar Masuk rumah sakit Keluar masuk rumah sakit Terus gitu loh Terus keadaannya makin parah Dan sekarang parah banget Dan akhirnya saya doa saat itu Saya bilang sama Tuhan Ya udah deh Aku capek Tuhan Kalau misalnya hari ini Tuhan mau ambil PR Ya udah silahkan Tuhan ambil PR aja Gitu doanya ternyata Ternyata doanya bukan Buat kesembuhan Tapi memang buat melepaskan Ternyata memang Sudah parah banget Nemenin saya Jadi dia memang cukup setia Gitu loh Dan Dia merasakan itu di luar Saya rasakan itu di dalam Dan ternyata Beberapa jam kemudian Tiba-tiba di dalam ruangan ICCU Itu ada 4 orang Bang Bang Saya disamping saya Dan 2 orang di depan saya Tiba-tiba di sebelah kanan saya Ditutup hordennya Langsung mulai Berdoa Inalillahi Wah inalillahi Wah saya kaget Wah yang sebelah pergi duluan Wah aduh Sementara saya lagi pake oksigen Lava saya lagi Lagi begitu Nafas saya Wah yang sebelah Aduh ini gimana ini Denger kan rasanya Semakin takut Itu ketakutan Kekhawatiran Wah semua berkecamuk deh Dalam pikiran saya Lalu Tiba-tiba Gak lama Berapa jam kemudian Satu lagi yang depan Itu gone juga Jadi 2 orang dalam 1 ruangan yang sama Kebayang gak bang Sementara kita lagi surviving Dan saat itu Saya gak bilang sama Tuhan Saya gak bikin Saya gak bikin nazar Saya gak berjanji Gak berikrar juga sama Tuhan Bahwa Oh Tuhan hari ini juga Kalau kau selamatkan aku Aku akan bertobat Aku bilang gitu Aku tau bahwa Aku udah gak punya chance Aku gak punya kesempatan Itu dalam pikiran aku Kesempatanku sudah habis Jadi aku bilang sama Tuhan Kayak gini Tuhan Kau Tuhan mau ambil saya Saat ini Jangan saya duluan ya Yang itu duluan Yang nomor 3 Tawaran ya Tawaran Saya nomor 4 aja Yang nomor 3 dulu Orang lain Tapi waktu saya lihat orang itu Ternyata apa Orang itu udah gak pake alat apa-apa Cuma pake infus Jadi keadaannya dia Ternyata lebih baik daripada saya Dan ternyata Berapa jam kemudian Bang Berapa jam kemudian Dokter dateng Di luar itu ada Tadi Boni Cawan istri saya Lalu ada mama saya Lalu ada abang saya Dan ada 2 orang dari gereja Jadi berlima dari mereka 2 orang dari gereja ini Adalah yang pemimpin pemuda Yang biasa dateng Ibadah di rumah saya Lalu itu dokter ini Dokter adalah dokter Yang pegang saya dari awal Jadi dia pegang saya 2 tahun Sangat sayang sama saya Seorang ibu-ibu Yang luar biasa Sekarang sudah almarhum Dan dia dateng ke keluarga Dia katakan gini Saat ini juga kita harus Melakukan operasi sama Pierre Harus dilobangin di leher Karena itu pernafasannya Karena dia sudah keblok Jadi harus diteruskan Dilangsungkan Wah saat itu juga panik kan Butuh tangan-tangan keluarga Kakak saya bilang Dok kalau misalnya dioperasi di leher Gula darahnya lagi begini Apakah dia akan cacat seumur hidup Mengganggu pita suaranya Dan lainnya Dokternya bilang Kemungkinan besar iya Wah Kakak saya dilema Dilema Dia bilang Waduh gimana Gimana Akhirnya mereka Mama saya bilang Sama teman-teman itu Gereja Dan mereka bilang Kita berdoa dulu Dan akhirnya bilang Dok Kita berdoa dulu Dokternya bilang Gak bisa Harus Dilakukan sekarang Karena keadaannya Pierre kritis Kalau saya tidak Sekarang saat ini Juga lakukan tindakan Sama Pierre Kita akan kehilangan dia Itu yang dibilang Sama dokternya Jadi artinya Saya ngerasa Di dalam itu Udah hari terakhir saya Boni ngerasa Bahwa itu Udah hari terakhir saya Dan ternyata Dokter juga bilang Dalam keadaan kritis Jadi dalam tiga hal Secara medis juga Kayak begitu Konfirmasi Iya Konfirmasi Mereka berdoa Setelah mereka berdoa Bilang Dok kasih kami waktu berdoa Setelah berdoa Mereka bilang Jangan dioperasi Wah Kaget dokternya marah Karena dia sayang sama saya Dia bilang Gak bisa Saya harus operasi Jangan dok Kita udah berdoa Jangan Oke Dokternya bilang Kalau keluarga memang bilang begitu Ya sudah silahkan Saya coba lakukan tindakan yang lain dok Baik Asal keluarganya tahu bahwa Saya sudah serahkan sama keluarga lagi Ya sudah akhirnya Tengah pagi Boni dibangunin Keluarga Pierre Waktu dia bangun Pemikiran dia cuma satu Dia akan hanya cuman lihat Tubuhnya Pierre Itu aja Itu pikiran dia Dia jalan ke ruang SCCU Waktu dia lihat di kacanya yang kecil itu Dia lihat ke dalam Ternyata apa tau gak Itu jam 7 pagi Ternyata keadaan saya udah baik Sudah normal Kayak gak kejadian apa-apa Dan jam 10 pagi Saya udah masuk kamar normal Dan keadaannya baik Dan Tuhan berikan saya kesehatan Jadi saya percaya Ada mujizat Ada kuasa doa Dan ada kesempatan Tuhan kasih Bikin nama Tuhan Haleluya Dari setelah akhirnya Bulan depannya Kita menikah Dan setelah menikah Langsung Tuhan kasih anak pertama Jarak 3 bulan Baru kita dapat anak pertama Yaitu Olivier Yang dibilang tadi Orang-orang bilang gak bisa Bulan darahnya lagi kacau Ini tapi ternyata Tuhan berkendak lain Gitu lah Jadi saya bisa melihat Bagaimana Boni itu menyertai dari saya Dari bagaimana Orang bilang gak mungkin Semua bilang gak bisa Tetapi dia cuma punya iman percaya Dia percaya kepada Tuhan Walaupun hampir kehilangan Pada akhirnya sampai hari ini Dia tetap ada bersama dengan saya Luar biasa Dan itu benar-benar Melaikat ya Melaikat yang menolong Mendukung si Pierre Ketika seperti itu Amin Jizat dan sembuh Baik Setelah menikah Lalu kapan memutuskan untuk melayani Nah ini cukup lucu Karena memang saya gak pernah ada tujuan Untuk menjadi seorang pastor Saya gak pernah ada niatan Untuk sekolah teologi dan sebagainya Berhubungan itu Tapi untuk menjadi seorang Yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan Ya oke lah ya Jadi orang Kristen lah Kira-kira gitu Nah Apa yang terjadi adalah Saya ngerawatin satu masa Dimana Saya itu Waktu Punya anak yang pertama Itu kan sebuah mujizat Saya lihat kebaikan Tuhan Lalu kedua Kesempatan Tuhan kasih saya nyawa Lalu saya ketemu dengan beberapa Hamba Tuhan Yang berasal dari Negara lain Mereka mulai kasih nubuatan sama saya Dan bicara tentang masa depan Tentang bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan yang besar Melayani Tuhan dan sebagainya Tapi saya gak begitu tanggap Dan berjalannya waktu Akhirnya di tahun 2009 Ketika kami udah balik lagi di Indonesia Keadaan baik Keadaan baik Pekerjaan saya Bisnis usaha Saya juga jalan dengan lancar-lancar saja Lalu kami mulai semakin sungguh-sungguh Di dalam Tuhan Tuhan kirimkan satu hamba Tuhan ini Hamba Tuhan ini Sebenarnya dia hanya seorang Seorang pelayan Tuhan Seorang pendeta Namanya Pak Yohanes Sayers Dia melayani juga di Dulu di gerejanya Paniko juga Di mana? Di Hilton JHCC Bahkan juga di Sinai City Yang almarhum itu ya? Yang almarhum Betul almarhum Saya kenal Oh kenal juga beliau Nah beliau ngajakin Piyar Doa yu di rumah Bangun menara doa yu Gitu loh Hah? Ya udah om Boleh om Kapan aja mau main ke rumah boleh Akhirnya ternyata Beliaulah yang setia datang ke rumah Hampir setiap hari Dari hanya cuma ketemu Dari cuma doa sedikit Malah sampai akhirnya equipping Sampai akhirnya belajar teologi Sampai akhirnya kita punya Papan tulis khusus Punya ruangan tempat belajar khusus Dan yang di equip tuh Saya sama istri Dan lucunya adalah apa? Kadang-kadang saya pulang kerja Capek udah ya Baru sampai rumah Rumahnya dia kan gak jauh dari saya Tiba-tiba dia datang ke rumah saya Naik motor Nih Terus datang Biar Udah sampai rumah Yuk mau belajar lagi gak? Dan lucunya adalah apa? Gak ada penolakan loh Dari saya sama Boni Saya sama Boni tuh kayak Maksudnya kayak gini Aduh capek nih Aduh kelas lagi Aduh belajar lakitab lagi Ngapain sih gitu Tapi Kami ada api Karena kami tadi Mengalami kasih mula-mula Kami melihat kebaikan Tuhan Jadi kami semangat Dan dia menuntun kami Untuk belajar Selama satu tahun lebih itu Dan sampai dititik Pada akhir satu hari Satu hari Ternyata Dia dipanggil Untuk melayani di Hongkong Waktu itu Dan Dia gak berani ngomong sama kita Gak berani ngomong sama saya Sama Boni Kenapa? Karena kan dia lagi Membangun menara sama kita Lagi ngajarin Kita harus ninggalin Gimana rasanya gitu loh Ya ya Dia lagi bingung ya Betul Dia lagi bingung Gimana ya Apakah dia pergi atau enggak Akhirnya di hari yang sama itu Tiba-tiba kami terima telepon Bahwa anak kami Olivier yang masih kecil itu Dipanggil pulang Oleh pemerintah Makau Karena dia harus pulang Kembali ke Makau Karena ada keperluan Surat-surat segala macam Dia tidak boleh tinggal Di luar Makau jauh Karena memang harus mengambil Apa? Kayak orang Indonesia bilang Pendul ya Penduduk luar negeri ya KTP KTP lokalnya ya Permanent Residence Ya Akhirnya Saya bilang sama istri saya Ya sudah Kalau memang harus pulang Kamu sama Olivier Kembali ke Makau Ya sudah nanti Coba saya atur Gimana supaya saya bisa Ke Makau juga Tiba-tiba si Bapak ini ngomong Pierre Emang Olivier sama Boni Harus pulang ke Makau Saya bilang Iya Ini kita juga lagi bingung nih Pastur Yoke Terus dia bilang gitu Gak apa-apa deh Kalau gitu memang Kayaknya jawaban Tuhan Kenapa? Karena saya juga dipanggil Untuk melayani Saya lagi bingung Gimana Nah Dari situlah Kami mulai Pergi pulang ke Makau Dan kami mulai Berberjaring Dengan GBI Hongkong Dan kami mulai menanam yang namanya Menara Doa Menanam yang namanya Gerja Mula-Mula Dan itu semua dari situ awalnya Karena dimulai dari Indonesia Dan dari situ aku akhirnya Semakin serius Semakin sungguh-sungguh Dan akhirnya saya juga mengambil Ujian kependetaan dari GBI Dan saya pergi Dan akhirnya saya lulus Semua sampai akhirnya Saya pergi ke Indonesia Untuk ditabiskan Dan Ketika ditabiskan Tau gak Bang Apose Waktu lagi didoakan Semua hamba Tuhan itu Saya ingat banget Tiba-tiba Tuhan kasih saya Penglihatan Jelas banget Waktu saya SMP Saya main basket Sama teman-teman Di satu gereja ini Yang gereja saya bertumbuh juga GBI Taman Firdaus Deket rumah kita Mama suka pergi ke situ juga Disitu saya kumpul Dengan anak-anak muda semua Anak-anaknya isinya Cuma anak-anak Batak Sama anak-anak Ambon Jadi kami main lah Semua teman-teman ini Dan Tiba-tiba ada satu preacher Dari Amerika Waktu itu seorang cewek Dateng Abis selesai Kotbah Terus dia panggil Semua anak muda Untuk maju Didoain Dan karena kami kan anak muda Males lah Termasuk saya kan Akhirnya udahlah maju Dan maju saya paling belakang Setelah dia doain semua Tiba-tiba dari depan Dia tunjuk saya You Yes you Dia bilang Dia bilang Me Saya bilang Yes you Terus dia bilang One day You will serve the Lord Satu saat nanti Aku akan melayani Tuhan Tau gak Bang Apose Waktu dia bilang kayak gitu Di masa SMP itu Saya tundukin kepala Terus saya ketawa Saya ketawa Bang Saya gak kayak Amin Gak ada gitu-gitunya Saya tundukin kepala kayak Saya ketawa Maksudnya dalam hati saya langsung ini Yaudahlah Seumur hidup Jadi orang Kristen Yaudah cukup Cukup melayani Nanti dulu deh Gitu loh Gitu Tapi ternyata Waktu di Dan saya gak inget kisah itu Sama sekali Sampai di hari pentabisan Waktu saya diurapi Untuk menjadi seorang ambat Tuhan Penggenapan terjadi Tuhan tuh kayak bilang gitu loh Dari awal aku tuh udah pilih Iya Luar biasa Keren banget Eh Luar biasa Bang Apose Tuhan cara kerjanya kita gak ngerti Nah dari situ lah Makanya mulailah aku Sama pun nih Serius Sungguh-sungguh Bener-bener kita Gak mundur Gak back down Sama sekali Dan kita mulai Church planting Bang Oke Dan aku mungkin boleh ceritain sedikit nih Tentang church plantingnya ya Kita mulai itu Akhirnya kita mulai menanam gereja Kita mulai Dari nol berarti ya Dari nol Bang Wow Jadi waktu saya pulang ke Indonesia Untuk ditabiskan Kita tuh udah punya menara doa Di Makau Udah mulai Kita udah mulai sewa Satu Saya itu buka Menara doanya itu Bulan April Bulan April kita buka Jadi menara doa Kita doa cuma saya sama istri Sama si Pastor Yohanes Kalau datang Dari Hong Kong Beliau nabur Buat tempat itu Dan Kita doa Dan Tuhan kasih saya visi disitu Visinya adalah Recycle place for all nation Mungkin nanti bisa lihat gambarnya juga Logonya juga Recycle place Kalau Bang Aposi ingat Sama temen-temen God's Lovers Tau Recycle itu kan Logonya kan panah Ke bawah Ke samping Ke atas gitu ya Nah disitu tuh Tuhan bicara lewat lambang itu Dikasih visi itu Sama saya kayak gini Ini hatiku Lalu panahnya ke bawah Supaya engkau dapat melayani sesamamu Lalu panahnya ke samping Sorry Ini hatiku Panahnya ke bawah Kuberikan kepadamu Lalu panahnya ke samping Supaya engkau dapat melayani sesamamu Lalu panahnya ke atas Supaya mereka dapat kembali kepadaku Artinya hatinya Tuhan diberikan kepada kami Supaya kami dapat melayani sesama kami Dan supaya mereka dapat kembali kepada Tuhan Simple banget Ternyata bang Yang di daur ulang itu Yang di recycle itu God's lovers Itu adalah barang-barang yang tidak terpakai Barang-barang yang sudah dibuang Yang sudah tidak dipandang Yang sudah dianggap sampah Yang sudah ada di pojok Yang sudah ada di gudang Semua yang sudah gak dimauin sama sekali Dan ternyata Tuhan recycle hidup saya Tuhan recycle istri saya Tuhan recycle kita banget Sampai hari ini Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dari hanya sebuah menara doa Selama tiga bulan akhirnya berubah menjadi sebuah gereja Jadi saya ingat saya ditabiskan bulan Mei April saya membuka menara doa Saya ditabiskan bulan Mei karena saya pulang ke Indonesia Dan berjalan dari situ dari menara doa Bulan Agustus tanggal 1 Kami memulai sebuah gereja Gereja itu karena begitu banyak orang yang sudah datang bang Tahu gak di dalam menara doa itu Kami pujian penyembahannya Kami orang-orang datang di jamaah Tuhan Jadi pertama-tama bang lucu bang Ini jujur nih Bang Apose sama teman-teman God's Lovers Jangan takut untuk memulai langkah yang kecil Seperti tadi kita bahas di awal ya Langkah yang awal itu akan menentukan langkah berikutnya Karena Tuhan yang campur tangan di langkah berikutnya Itu di awal orang datang Orang di jamaah Tuhan Saya sampai ada orang pelepasan Ada orang apa Saya bingung beneran bang Apose Karena jurusnya kan Yubi kan Saya dasarnya dari dunia sekuler Memayani Tuhan Hati doang gitu loh Dan itu orang-orang Sampai dipenuhi Sampai kita kebingungan Ini gimana nih caranya Ini gimana nih Kita sentuh nanti kita Jadi kita udah kita doa aja Sampai kayak begitu Bener-bener Tetapi akhirnya sampai menjadi sebuah gereja Dan ketika menjadi sebuah gereja Ruangan apartemen itu bang Itu hanya punya satu sofa Sofanya kita pojokin ke belakang Dan saya pinjem Dari siapa tau gak Dari abang ipar saya Abang ipar saya itu Yang namanya Beto tadi Sahabat saya yang kenalan di depan Yang ternyata Yang ternyata Tuhan panggil dia juga Bukan saya aja menjadi seorang hamba Tuhan Jadi pendeta Beto pun juga menjadi seorang pendeta Sampai sekarang menjadi seorang gembala juga Dan lucunya adalah Saya pinjem bangku dingklik yang segini-segini nih bang Bukan yang tinggi loh Yang bangku yang pendek-pendek itu Yang plastik-plastik itu Jadi setiap hari minggu Saya akan bawa alat-alat barang-barang itu Taruh di ruang tamu Terus lalu kita pujian penyembahan Dan percaya gak saudara? Pertama kali kami memulai Kebaktian GBI-BIC Macau Atau namanya Big Mac Big Mac ini bukan burger ya bang ya Ini more tasty than the burger Big Mac itu Pertama kami memulai Ministri disitu Kami gak punya alat musik Dan kami memulai dengan cara yang sangat klasik Saya ingat banget saya cuma punya lima jari Dan saya ingat banget lagi ya Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari Wah Besuka Rija Itu sih yang dasyat sih bagaimana Dari satu menara doa jadi sebuah gereja Sampai akhirnya Tuhan kirimin jiwa-jiwa Tuhan kirimin orang dari macam bangsa-bangsa Orang Malaysia Orang Indonesia Orang Nepal Itu jemaat mula-mula kita Orang kirimkan laki-laki banyak juga yang bantu saya Lalu bergerak dari sebuah gereja yang melayani pekerja migran Indonesia Artinya para tenaga kerja yang biasanya kerja di rumah tangga sebagai asisten rumah tangga Yang seringkali bahkan di Indonesia mereka gak dapet hak mereka Mungkin hanya duduk di dapur Mereka jarang sekali bisa duduk di meja makan yang sama dengan bosnya Mereka jarang banget bisa duduk nonton TV di sofa Mungkin mereka hanya bisa duduk di ubin Tapi justru disitu kami dikasih kesempatan melayani mereka Melayani orang-orang ini dengan kisah-kisah yang wow Yang di luar pikiran Yang gak kebayang Lalu dengan lebih parah dari sinetron Dan lalu abis itu Dari PMI ini berkembang Tuhan kirimkan family Keluarga-keluarga datang Yang suaminya ekspat Rata-ata orang Indonesia Lalu abis itu Datang lagi para profesional Orang-orang muda Orang-orang yang bekerja di dunia hospitality Karena kebanyakan hotel disini Jadi mereka orang-orang muda ini Bekerja secara profesional di umur muda Mereka untuk cari uang ke luar negeri gitu loh Untuk keluarga dan sebagainya Tapi mereka akhirnya ketemu Tuhan juga di Biasi Makau Dan ternyata bukan hanya itu saja Sampai anak kampus bang Anak-anak kampus itu datang dari Sembrang Dari China Jadi bukan di Makau Makau itu border ada border Dengan China Daerah Cuhai Dan mereka butuh waktu 2 jam Untuk pergi dari border itu Menuju ke gereja Dan setiap hari minggu mereka datang Disitu aku melihat Bagaimana mereka ngalamin Tuhan Bagaimana mereka di-recycle Menjadi tempat daur ulang Buat kita semua Dimana sebuah relationship dibangun akhirnya Untuk sebuah partnership Jangka panjang dengan kita semua Dan dari situlah akhirnya Biasi Makau itu Bisa aja bukan hanya buat orang Indonesia Sampai akhirnya kita berkembang Kita membantu satu gereja jemaat Filipina Dan itu menjadi bagian dari ministri kita Untuk bahasa lain Dan sekarang gereja itu sudah bertumbuh Saiznya sama-sama kita Kita bertumbuh luar biasa Dan kita mengucap syukur Kalau kita dapat kesempatan Bukan hanya sebagai gereja Tetapi ternyata hari ini Gereja Biasi Makau itu Juga menjadi sebuah organisasi Non-profit Bang Jadi kami Hadirnya kami di kota Makau itu Bukan hanya sebagai gereja Buat kepentingan umat Buat kepentingan pribadi Buat kepentingan jemaat Tetapi apa Kami mau berpartisipasi Buat kota Buat bangsa Maka satu waktu Kami dipanggil sama pemerintah Makau Dicek segala sesuatunya Dan pemerintah Makau sih juga kaget Mereka katakan seperti gini You know what Mereka bilang Dari begitu banyak Secara random yang kami cek Untuk organisasi masyarakat Dan kami dapati bahwa Kalian adalah salah satu yang Terbaik Kita cuma bisa shock Wow How can Kok bisa gitu loh Ya lihat apa yang kalian lakukan Dari situ kami mulai ngebaca Ngelihat Kami banyak kerjasama Sama konsulat jenderal Indonesia Kami bikin festival film Indonesia Kami bikin pelatihan-pelatihan Untuk Para Para orang Indonesia Baik itu dengan cara Kan kita banyak chef juga Ya bang Dari hotel-hotel bintang 5 Mereka ngajar di kelas-kelas khusus Di workshop-workshop Kita bikinin modulnya Kita kasih secara free kelas Akhirnya yang datang itu Bukan cuma jemata Tapi orang-orang dari organisasi lain Datang Ikut di gereja Lalu kita bikin yang namanya Pelatihan make up Pelatihan kesehatan Abis itu dokter juga Yang kita hadirkan Lalu ada pelatihan-pelatihan lain Dan begitu banyak hal yang lain Menjadi bukan sebuah program Tetapi menjadi sebuah jawaban Gitu loh Dan dari situ bang Kita ngelihat Sampai pemerintah makau Is there anything that we can do for you Gitu Dari situ kita ngelihat bahwa Ternyata Tuhan pake Dan hari ini saya lihat Setiap kita punya acara yang besar Contohnya Natalan gitu ya Justru dari temen-temen Yang agama lain Dari muslim dan sebagainya Mereka yang duluan telpon Pastor Pierre Boleh gak kita perform Boleh gak kita kasih persembahan Dan hari ini bang Beneran aku bilang nih God's lovers kita Ketika kita jalan dengan hatinya Tuhan ya Bukan hati kita ya Saya lihat hari ini Gak ada yang antipati tuh Buat dateng ke gereja Ketika gereja selalu bikin acara apa Mereka tuh berbonong-bonong dateng Padahal gedungnya ya tempat kita Yang kita sewa adalah gereja Ada salibnya Tempat kita Tapi mereka dateng Mereka mau belajar Mereka gak antipati Justru mereka malah mau ngebantu Dan justru bekerja sama Dan kita bisa melihat Akhirnya peran gereja Benar-benar bisa jadi terang Dimanapun Tuhan taruh Recycle place for all nation Jadi ketika Anda hadir Di salah satu negara Yang dijuluki sebagai The Sin City ya Of Asia Iya Casino Luar biasa Dan tadi Anda tegaskan bahwa Satu langkah awal saja Buka meradoa di Makau Dan semua langkah yang lain Terbuka ya Dan itu karya Tuhan Godlovers Bersama kita Telah hadir Sahabat dan adik rohani Dari Pastor Pierre Roland Yang pernah tinggal di Makau Dan sekarang tinggal di Indonesia Kita siapa saja Mbak Nara Selamat siang Mbak Nara Hai selamat siang Selamat siang semuanya Godlovers Pengen tau juga Mbak Nara Sejak kapan sih Mbak Berkenalan dengan Pastor Pierre Untuk kenal sama Pastor Pierre sendiri Itu kurang lebih Tahun 2018 Akhir waktu 2019 Itu mulai awalnya Saya kenal sama Pastor Pierre Itu berawal dari Ketika saat itu Kita dapat Biasiswa untuk sekolah di China Terus kemudian kita bingung nih Kak Kita mau ibadah di mana Karena di dalam Di China sendiri kan Sedikit banget ya Untuk ada gereja gitu Jadi kita doa Kita berdoa sama Tuhan Terus kita Tuhan pengen nih kita minta Satu gereja dong Untuk kita bisa bertumbuh disana Terus akhirnya Kita doa dan Tuhan Bukakan jalan Saat itu lewat Medsos Kalau gak salah Kak Kalau gak salah inget Kita lewat Medsos Kita akhirnya nemu Pelayanan tempat Pastor Pierre ini Ini kita datang kesana Kita ke Makau Kak Jadi dari China Kita lewat imigrasi Kita ke Makau Dan ini kita Disanalah baru Pertama kalinya Ketemu sama Pastor Pierre Jadi posisi Mbak Nara Ada di China Waktu itu Iya Tepatnya di kota Cuhai Iya Di Cuhai Di China Saat itu Mas Maesiswa Pertama kali ketemu sih Kalau untuk ke Pastor Pierre Mungkin biasa aja ya Kak Karena jujur Saya sendiri gak ngerti Siapa Pastor Pierre Awalnya gitu Yang saya tahu Dia hanya sosok Habat Tuhan Dia hanya sosok pendeta Yang melayani di tempat itu Tapi Kalau untuk beribadahnya sendiri Bener-bener Bersyukur banget Karena akhirnya kita bisa Namun satu rumah Untuk kita bisa bertumbuh Di sana gitu Di tempat rantau kita gitu Kan saya kan awalnya Gak kenal nih Sama Pastor Pierre Yang saya tahu Dia hanya seorang Hamba Tuhan Dia seorang pendeta Yang melayani di Pengembalaannya Yang ada di Makau sana gitu Tapi setelah Beberapa info masuk Ketelinga saya Ternyata dia adalah Mantan dari seorang artis Yang saat itu Wow Bener-bener terkenal banget Di Indonesia Tapi ternyata itu Pas saya lahir Ternyata Kak Beliau terkenal Pas saya lahir gitu Jadi Kelihatan Generasinya ya Kak Jadi saat itu Ketika saya tahu Dia adalah seorang artis Saya kaget sih Sebenarnya Kok bisa gitu Dia bisa Akhirnya melayani di Makau Dia bisa dipakai Tuhan Di sini gitu Dan yang saya tahu Ketika saya mengenal beliau Dasyat sih Luar biasa Dia punya hati Yang bener-bener rendah hati Dia mau untuk Merangkul banyak orang Bahkan dari latar belakang Yang berbeda Beliau mau merangkul Nggak ada yang dibedakan Satupun Bahkan dari kami Yang mahasiswa Ataupun pekerja-pekerja Yang lain Dia bener-bener Sayang banget Sama kita Kelihatan banget Hati hamba yang beliau punya Gitu Kak Itu yang bener-bener Bikin aku Apa ya Speechless Sama Pastor Pierre Ketika saya Ketika saya dan teman-teman Mulai beribadah Di sana Bener-bener rasa Kekeluargaannya Kental banget Jadi ketika kita Anak-anak mahasiswa Merantau Yang kita butuhkan Adalah sebuah rumah Sebuah penerimaan Ketika kita berada di sana Bener-bener Pastor Pierre Kak Boni Ibu Gembala Kita sebut Kak Boni Karena Beliau senang Untuk dipanggil Kak Daripada Tante Atau Ibu Gembala Kita sama Kak Boni Juga mereka Merangkul kita Dengan luar biasa Dan ada satu Perkumpulan rohani Anak-anak muda Yang dinamakan The Last Generation Atau kita singkati LG Dan itu bener-bener Pastor bentuk Dari awal Sampainya kita terbentuk Kita bertumbuh di sana Anak-anak mudanya Kita sama-sama melayani Bahkan dari musik WL Singer Pastor juga Welcome banget Untuk kita bisa bertumbuh Dalam pelayanan-pelayanan kita Kita biasanya nih Kak ya Setiap weekend Kita hari Jumat Atau hari Sabtu gitu Kita bareng-bareng nih Kita pergi ke rumah Pastor Terus kita nginep di sana Justru Pastor tuh Ngebuka rumahnya untuk kita Terus kita masak-masak di sana Kadang dimasakin sama Pastor Pierre Dimasakin sama Kak Boni Terus kita bercandaan bareng Justru itu Kak yang bikin saya Spitzel sama Hati hamba Seorang Pastor Pierre Bahwa dia tuh Nggak memandang siapa kita Latar belakang kita Dia mau membuka rumahnya Dia mau sama-sama Ngerangkul kita Untuk kita sama-sama Yuk kita tuh sebuah Sebuah keluarga Di sini kita keluarga baru Jadi nggak ada perbedaan Di antara kita Terus kadang kita nge-vlog bareng Jalan-jalan bareng Sama mereka Itu yang bikin Mengenang deh Mengenang masa-masa itu Bahkan yang bikin saya heran Adalah Seorang Pastor Pierre Beliau mau ngedram Beliau mau Masang sound system sendiri Bahkan yang Itu harusnya yang dilakuin Sama orang lain Tapi beliau mau merendahkan hatinya Untuk dia melayani Hal sekecil apapun Dia mau layani Dan itu justru menjadi Sebuah contoh buat kita Anak-anak muda juga Bahwa ketika kita Sudah ada di atas Itu kita nggak perlu Yang harus Wow banget Kayak bosi banget Atau gimana Tapi kita justru Ketika kita merendah Tuhan melihat hati kita Tuhan melihat isi hati kita Dan itu justru Malah jadi berkat juga Buat banyak orang Itu sih Satu hal kecil Yang aku iniin Sampai sekarang Yang aku tanem Sampai sekarang Mbak Nara Sekarang kan sudah jauh Dari Makau Bagaimana komunikasi Anda Selain tadi ada The Last Generation Iya Kalau sama Pastor Pierre Dan Kak Boni sendiri Kamu masih sering-sering Kontak-kontakan sih Kak Jadi kemarin kami juga sempat Telepon-teleponan Nanyain kabar Gitu kan Di Makau seperti apa Pandemi di sana Seperti apa Dan Pastor Pierre Dan Kak Boni Dan teman-teman pelayanan Juga punya sebuah Praise and worship Namanya Jadi setiap malam Kita adakan Praise and worship night Setiap hari Selasa Kamis dan Sabtu Jam 10 malam Lewat Zoom Dan itu Boleh diikuti Sama semua orang Yang rindu Untuk bertumbuh Di dalam Tuhan Kita disitu Adakan penyembahan Kita doa syafaat Terus kita sharing disitu Dan lewat sharing-sharing ini Yang jelas Sangat memberkati Kita semua Dan disitu Juga kita bisa kenal Satu dengan yang lain Ada dari Hongkong Dari Makau Dari Indonesia Dan pernah Ada dari luar negeri Juga bisa join Sama kita Dan adanya Pandemi ini Mungkin juga bisa Menolong kita sih Kak Karena dengan adanya Virtual seperti ini Kita juga semakin dekat Saya rasa gitu sih Kak Semakin dekat Kurang lebih 20-30 orang ada Kak Cukup banyak Saya saling mengenal Bahkan yang dulu Awalnya pas saya masih di Makau Saya nggak mengenal beliau Tapi ketika kita Ada disini Sama-sama kita berdoa Justru disitu Malah kita baru kenal Jadi itu bisa diikuti Oleh umum ya Iya bisa diikuti Oleh umum Kak Informasinya bisa didapat Dimana itu Biasanya ada di Instagramnya BIC Makau sendiri Dan biasanya juga Pastor Forward message ke kita Teman-teman Godlover semua Bisa melihat ya Informasinya di Instagramnya Pastor Pierre ya Iya di Pastor Pierre Atau di Instagram Gereja Nggak ada rencana Untuk balik lagi Ke Makau Mbak Aduh pengen banget sih Kalau ada kesempatan Nanti pengen ke sana lagi Ketemu sama keluarga di sana Kalau nggak salah ingat 2019 Akhir ya Sebelum Sebelum pandemi Itu terakhir kalinya Kita ketemu Pastor Dan udah habis itu Sampai sekarang Cuma by phone Oke Terakhir Mbak Nara Apa pesan khusus Untuk Pastor Pierre Buat Kak Boni Pastor Pierre Kak Boni Sebelumnya Saya ngucapin Terima kasih sekali Buat Pastor Pierre Buat Kak Boni Dan semua keluarga Biasanya Makau Juga udah support kita terus Untuk terus bertumbuh Di dalam iman Bahkan sampai sekarang Yang kita nggak bisa ketemu Face to face Tapi tetap didukung terus Tetap disupport terus Secara iman Secara rohani Terima kasih Sudah menjadi kakak rohani Buat kita semuanya Bahkan Nggak kebayang Kalau misal Nggak ada Pastor Pierre Nggak ada Kak Boni Mungkin juga pertumbuhan iman Kita nggak akan sampai Di titik ini Dan Pastor Pierre Dan Kak Boni Tetap semangat Dalam pelayanan Tetap semangat Dalam panggilan Tuhan Tetap ada Dalam panggilan Tuhan Dan kiranya Tuhan terus menyertai Kesehatan juga diberikan Buat Pastor dan keluarga Dan semoga kita bisa ketemu lagi Jadi buat Efra juga Oli Buat Ese Buat anak-anaknya Pastor Pierre Kalian tetap semangat Dalam sekolahnya Dalam pelayanan kalian juga Tuhan Yesus memberkati Tetap jadi berkat Jadi terang Dimanapun kalian berada Dan buat teman-teman Dari TLG Dan buat semuanya Teman-teman Muda di luar sana juga Kita Jiwa-jiwa muda nih Kita lagi dipakai Tuhan Dengan luar biasa Tetap semangat Tetap cari Tuhan Apapun keadaan kita Apapun kondisi kita Dan percaya Tuhan itu akan Selalu menyertai kita Dimanapun dan kapanpun Terus banget Godlovers Kalau tadi ada Dari Mbak Nara Yang bersaksi Memberikan pandangan Tentang Pierre Saat berada Di Makau Nah kali ini Kita akan Menyapa Temannya Pastor Pierre Yaitu Mas Adon Selamat siang Mas Adon Selamat siang Pak Apapun Selamat siang Godlovers Wah saya bersyukur nih Diberikan kesempatan juga Untuk bisa Berbincang-bincang ya Terima kasih Terima kasih Mas Adon Terima kasih kehadirannya Kalau Godlovers Masih ingat Beliau ini adalah Vokalis grup Kenamaan ketika itu Yaitu Best James Dan tentu Godlovers Banyak yang mengenal beliau Saat ini Kegiatannya apa Mas Adon? Saat ini Puji Tuhan Saya bersyukur Tuhan Bawa ke satu musim Yang baru Yaitu Saya sama Istri Itu banyak berkecimpung Di dunia pendidikan Terutama di pendidikan Anak usia gini Atau Early Child Education Sudah hampir 6 tahun terakhir ini ya Jadi memang Kalau mungkin Banyak orang Tidak mengetahui Background sebelumnya Akan kaget Wih sekarang Adon ada di Early Child Education Ya 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 Baik Sejak kapan Anda Mengenal Pastor Pierre? Kalau Mengenal Secara dekat Awal-awal Waktu itu Pelayanan di Makau ya Waktu itu Dapat kesempatan Di Makau Dan waktu itu Yang Belum langsung terhubung Sama Pastor Pierre Dan Pastor Boni Istrinya Artinya Yang invite Waktu itu Memang dari Gereja Makau Tapi Waktu itu Pastor Pierre Karena memang Sudah aktif juga Di ministry Dan terhubung Sama beberapa Gereja Internasional Yang dari Makau Dan waktu itu Memang ada acara Interluminasi Berbagai macam Gereja yang ada Di Makau Termasuk Pelayanan Ministri Pastor Pierre Dan Pastor Boni Juga terlibat Jadi Waktu itu Sempat Yang Jemput itu Adalah Pastor Pierre Dan Disitulah Saya kaget Karena Kalau mengenal Memang Dari Waktu itu Tetapi Kalau tahu Pasti sebelumnya Siapa sih Tidak kenal Brother Pierre Dan karyanya Dan karyanya Juga dalam Sebagai Model dalam Berbagai macam Video klik Dan waktu Ketemu Saya kaget Ini kan Pierre Roland Yang saya tahu Sama-sama kita berkarya Di dunia Seni di Indonesia Kenapa sekarang Ada di Makau Dan kenapa terlibat Pelayanan Saya sangat kaget Nah dari situ Semakin dekat Semakin dekat Dan akhirnya Kita terhubung Kembali Di Makau Lagi Jadi Waktu itu Saya ada Ministri Di gereja Indonesia Dan Akhirnya Sempat melayani Betul-betul Waktu Pastor Pierre Dan Pastor Boni Itu merintis Persekutuan doa Jadi Tahu banget Bagaimana Perjuangan mereka Di awal Pelayanan mereka Di Makau Nah dari situ Sudah deh Kami jadi dekat Sudah seperti keluarga Dan kalau Saya Dapat kesempatan Untuk pelayanan Di Makau Saya selalu Memilih Bahkan memohon Kalau bisa Stay di rumah Pastor Pierre Karena kami Mau belajar juga Dari kehidupan Pierre sama Boni Jadi kalau Dikasih Tempat yang lain Ya bersyukur Tapi saya selalu Ngomong Eh yaudah Gue tinggal Di Malu aja deh Jadi karena Hal itu Jadi kami Semakin dekat Wah luar biasa Apa kira-kira Nilai-nilai Yang Anda lihat Di diri Pierre Mas Adon Nah ini Ini yang Saya belajar ya Saya banyak mengenal Teman-teman yang Ada di dunia Entertainment Dan Tidak mudah Untuk Seseorang Saya katakan Seseorang Karena Brother Pierre kan Punya satu Platform ya Dimana Orang itu Mengagumi Karanya Pierre Jadi artinya Dia seseorang Dia public figure Dia aktor Indonesia Bukan orang yang Artinya Ya setiap Kita punya penggilan Masing-masing Tapi ketika Brother Pierre Ada di dunia Entertainment Kemudian Tuhan Shifting kehidupannya Mendapat panggilan Yang baru Saya tahu Itu bukan hal Yang mudah Karena saya melihat Kenapa bukan hal Yang mudah Karena saat ini Jujur Banyak Teman-teman Yang ada di dunia Entertainment Masih ada di dunia Entertainment Tapi juga Tuhan panggil Dan melayani Saya melihat Ada teman-teman Yang bersumbu-sumbu Hati Banyak sekali Namun saya juga Melihat bahwa Banyak teman-teman Di dunia Entertainment Juga dipanggil Dalam lainnya Tetapi juga Saya lihat Kurang menjalani Panggilannya Secara sungguh-sungguh Jadi Ah ini masih Lahan yang sama kok Sama-sama Misalnya Saya di dunia Entertainment Nyanyi Tapi kemudian Ketika di pelayanan Juga nyanyi Sama kok Kadang saya masih Melihat hal seperti itu Tapi Hal yang berbeda Saya lihat di Bro Pierre Dan Bonnie Istrinya Karena Siapa sih ya Yang tadi Gak kenal Pierre Jadi Betul-betul Di era itu Kan memang Tuhan kasih Satu Kesempatan Untuk Pierre Menjadi terkenal Di generasinya Tapi kemudian Waktu dia menjalani Panggilan Maaf Saya cuma berpikir Banyak orang Yang dari dunia Entertainment Terpanggil Maaf Ini saya Menyampaikan ini Karena Dia memang Sudah tidak Mau lagi berkarya Di dunia musik Atau di dunia Entertainment Atau di dunia Perfilman Atau Atau tanda kutip Maafkan saya Kalau saya pakai kata Tidak Tidak terpakai lagi Karena Banyak Misalnya Banyak model-model Baru Banyak penyanyi Baru Banyak aktor-aktor Baru Tapi waktu Saya lihat Bro Pierre ini Ketika masih ada Di puncak Dan kemudian Waktu dia Mengimani Atau mengiakan Panggilan Tuhan Nah ini Ini yang saya Tidak lihat Di teman-teman Saya yang lain Karena Saya melihat Kesungguhannya Nah pelayanan Di Makau Ini Tidak mudah Karena kan Bro Pierre ini Melayani Berbagai macam Jemaat Dengan pekerjaan Yang berbeda-beda Ada Indonesian worker Terus juga Ada pilot Artinya Mix banget Nah saya melihat Waktu saya Melayani Barang Bro Pierre Di Perintisan Plannya Bro Pierre Pertama waktu itu Betul-betul Di persetuan doa Saya melihat Wah ini kok Kenapa Ketanya saya Kok ya Karena saya kaget Ini Ini beda banget Ini dia Sungguh-sungguh banget Ya gitu Bahkan saya melihat Gini Wah Level kerohanianya Lebih dalam Dari saya Saya mulai kagum Dia gak main-main Waktu Kami di invite Saya sama seorang Sahabat saya Tommy Widodo Seorang kiboris Diundang Untuk melayani Di persetuan doanya Jadi cuma Berlima Tetapi bayangkan Seorang Bro Pierre Biasa Diketemu Sama banyak orang Mungkin ya Kalau di Indonesia Atau Punya kesempatan Untuk ketemu Sama audiens Yang ribuan Tapi ini Sama tiga orang Dan berlima Sama istrinya Bertuju Sama saya Dan Tommy Tapi melayani Dengan sungguh-sungguh Kemudian Waktu Bro Pierre Dibikan kesempatan Untuk mulai Merintis sebuah Jemaat Dari kecil Saya melihat Bayangkan Seorang Bro Pierre Dia ngurusin Multimedia sendiri Dia pasang-pasang Sound systemnya sendiri Dia set up Semuanya sendiri Bangkunya sendiri Dibantu Sama beberapa jemaat Artinya gini Dia enggak Bukan orang gini Eh tolong angkat ya Tolong pasang ya Saya sering banget Melihat pelayan Tuhan Yang begitu Which is oke ya Berarti memanage Bagus juga itu pelayanan Tapi Di Bro Pierre Sama Boni Enggak hanya memanage Tapi turut kerja langsung Angkat-angkat langsung Pasang-pasang kabel langsung Bahkan Mendesain Multimedia Yang perlu ditampilkan Video Poster Juga sendiri Jadi tiba-tiba ketika Saya waktu itu pelayanan Kesana Sabtu malam itu Masih sampai jam Satu malam Saya udah mau istirahat Dia masih di depan Laptop Mengerjakan sesuatu Terus bilang Bro ngapain Bro Besok kan pelayanan Bro Oh ini nih Gue masih kerja Buat Multimedia besok Dan juga ada beberapa Apa yang namanya Kuarta jemaat ya Itu yang perlu Dia mengerjakan itu Rusak Saya lihat Tapi besok pagi dulu Ya sebentar lagi deh Nah saya lihat Kerjakan sendiri Saya bertanya Bro kenapa gak ada yang Bantuin gitu Sampai saat ini Karena baru ya Jadi Saya memang lagi Membangun untuk Teman-teman jemaat Bisa melayani di disa Tapi belum bertemu Sama orang-orang Yang bisa Untuk handle itu Jadi selama belum ada Jemaat yang bisa Melayani di disitu Bro pilih handle Pagi-pagi udah bangun Saya sama istri Udah disiapin sarapan Kita sama-sama berangkat Ke pelayanan Saya pikir Waktu itu adalah Oh udah diset up Semuanya nih Karena kan pelayanan itu Siang disana ya Jadi kita datang lebih awal Bro datang lebih awal ya Karena nanti ada doa bareng Saya biasanya Paling cepat itu Kalau mau pelayanan Satu jam Atau satu setengah jam Biasanya kalau di Indonesia Saya perlu Pasang mikrofon Terus sound check Ini Ini kayak Empat jam sebelumnya Udah ke gereja Sebenarnya aku bisa tidur Lebih lama Tapi karena Dia jadwalkan seperti itu Yaudah saya ikut Sampai disana Benar Saya tidak diminta Untuk membantu Bro Pierre Ada beberapa jemaat Yang menemani saya Untuk Makan pagi dulu Di luar Ngebrans Padahal tadi udah sarapan Tapi Bro Pierre Saya lihat Pasang-pasang kabel Terus Nyiapin Sound system Saya lihat Wow Sampai Nata bangku juga Jadi Saya pikir Oh itu hanya Di hari minggu itu saja Mungkin di hari minggu berikutnya Ada orang yang Bantu lebih banyak Ternyata tidak Itulah aktivitas Setiap minggu Setiap Bro Pierre Pelayanan Dan juga Di hari biasa Melayani Ada doa malam Ada doa pagi Saya pernah ya Maaf ya Kak Saya waktu itu Ini gak sama istri saya Waktu itu Saya sama Luki Barus Jadi Kita berapa kali ke Makau Untuk melayani Jadi memang Memang dapat kesempatan Yang cukup banyak dari Tuhan Dan juga selalu Berinteraksi sama Keluarga Bro Pierre Nah waktu itu Saya pernah Waktu itu Udah kemaleman Istirahat Jadi kurang tidur deh Sama Luki gitu ya Nah Ini luar biasa nih Jam 7 Atau setengah 7 Saya udah dibangunin Saya Bro Pierre Bro Sorry Bro Aku bangunin Bro Kita udah mau jalan Kita mau Pelayanan ada dua pagi Itu Dia disiplin Dalam waktu pelayanan Dan membangunkan saya Yang mana Buat saya Oke Karena kita mau melayan sama-sama ya Tapi artinya Saya sempat gini Aduh Kurang tidur nih Seperti itu Tapi bener Saya udah disiapin sarapan Terus Kami mandi Sekarang saya Stay di rumah Bro Pierre Dan kita melayani sama-sama Disitu saya melihat bahwa Wah Ini Seorang pelayan Tuhan Yang punya background Sebetulnya gini Kalau aku melayani Boleh dong Dikasih fasilitas Kalau aku melayani Boleh dong Aku dapat kemudahan Tapi enggak Dia bener-bener seorang Pelayan Yang punya background Yang bukan pelayanan Bukan hamba Tuhan Tapi Jujur Saya melihat seorang pelayan Dengan hati hamba Dan saya enggak menambahkan Apapun Saya mengatakan Ini bukan karena Bro Pierre Sahabat saya Tapi saya melihat sendiri Bahwa sahabat saya Memang seperti itu Ya Seorang pelayan Tuhan Yang memiliki hati hamba Dipanggil bukan karena Tidak laku lagi Di entertainment Yes Yes Tapi Saat puncak-puncaknya Tadi Mas Adon bilang ya Dan meninggalkan perusahaan Saya ingat saya Waktu itu Bagaimana hubungan Setelah itu Mas Adon Nah pelayanan Sejak kita bertemu Kita terhubung terus Kita bahkan punya WA grup Khusus Saya Pierre Boni Dan Istri saya Joyce Nama istri saya Joyce Kita punya WA grup Jadi kita berempat Di situ Kita kasih nama Efra Family Efra Efra putrinya Bro Pierre Sama Sister Boni Mungkin Kak Apus Sudah tahu ya Kesaksian Efra juga Luar biasa Dan Kami sangat sayang sama Efra Dekat sama Efra Jadi Waktu Tuhan Ijikan sesuatu Terjadi pada Efra Yang mungkin Bro Pierre sama Pastor Boni sudah saksikan Kami juga Kami juga Merasakan hal yang sama Nah untuk itu Kami saling menguatkan Satu dengan yang lain Waktu Bro Pierre Ngalami Efra Ada WA grup Dan kita terhubung terus Kadang-kadang Saya support Dalam pelayanan Di Makau Kalau Teman-teman di Makau Sedang Persuat doa Bro Pierre Kasih kesempatan saya Untuk sharing Bersaksi Atau menyebabkan firman Tuhan Kemudian kami Di Indonesia Sama Kak Yusimokalu Juga ada ministry Namanya Good Friends Good Friends Community Nah Sering sekali Bro Pierre juga Membagikan firman Tuhan Memberikan Encouraging buat kami Teman-teman di Good Friends Community Good Friends Community Ada teman-teman Di dunia entertainment Di dunia seni Indonesia Itu satu komunitas Bro Pierre terhubung Nah Saat ini Bro Pierre menjadi Salah satu orang Kontributor Yang menyusun Kurikulum Untuk Disappleships Yang akan diberikan Buat teman-teman Di Good Friends Community Untuk orang-orang seni Yang ada di Indonesia Jadi pelanannya terus Bahkan setiap hari ini Kami suka WA Teleponan Voice note Video call Pokoknya Pierre suka gangguin saya Saya suka gangguin Pierre Dan hal yang luar biasa Oktober 2017 Saya ngalami satu titik terendah Dalam kehidupan saya Saya sudah Tuhan panggil pelayanan Dari tahun 2000 Dalam dunia Pelayanan Presence Worship Dan pelayanan firman Dan BSCM itu tahun 1994 ya Sampai Tahun 2019 Saya akhirnya Singkat cerita Saya mengalami Satu musim baru Dimana saya pun harus Mengakhiri dunia bermusik Nah Tahun 2017 Sampai saat ini Orang yang terdekat Orang yang Memperupakan Support system Saya dan Joyce Selalu meng-encourage kami Dengan kata-kata iman Firman Tuhan Doa Perhatian Itu adalah Bro Pierre dan Sister Boni Jadi Kami sering menguatkan Dan waktu saya Down Bro Pierre yang betul-betul Tuhan pakai Untuk menguatkan saya Salah satunya Selain mentor-mentor rohani Dan papa rohani Luar biasa ya Tidak hanya sekedar Satu tubuh Kristus Tapi Sudah seperti Saudara kandung ya Sudah ada di Betul Nah ada Ada yang lucu nih Kak Apos Waktu itu Karena saya juga Dekat sama Putra dan tutrinya Bro Pierre Jadi sering Makau kan Dari Efra masih kecil Efra masih umur Mungkin Satu setengah Dua tahun Sampai Sampai sekarang kita Semakin dekat Efra sering Kalau disana tuh Sering minta Digendong sama saya Sama istri gitu ya Terus Efra tuh Panggil saya Daddy Gitu Saat itu gitu Dibilang pakai bahasa Inggris waktu itu ya Saya punya dua ayah Katanya waktu saya gendong Ada videonya Saya pernah upload di Instagram Saya punya dua ayah Satu yang ada Di Indonesia Yaitu Uncle Adon Satu lagi Yang ada di Makau Yaitu papanya Nah itu Dia mengatakan itu Dan itu Menyentuh hati saya ya Jadi Sedekat itu Sampai Efra Menganggap kami Bukan hanya orang lain Bukan hanya Angkelnya Bukan hanya omnya Tapi juga Daddynya Jadi Kurang lebih Kedekatan seperti itu Saya selalu bilang gini Sama Sama Pierre Bro Kita ini kayak orang kembar ya Gitu Saya sengaja bilang kembar Supaya dapat gantengnya Bro Pierre juga Gitu Saya bilang gini Bedanya cuma gini bro Kita sama-sama ganteng Bro putih Gue lebih gelap kulitnya Coba itu aja Yes Gue setuju dah Terima kasih Terakhir Mas Adon Apa pesan Buat Pierre Buat Mbak Bonita Buat anak-anak Iya Bro Pierre Sister Boni Pastor Pierre Pastor Boni Oli Eze Dan Efra Terima kasih Karena Bro Pierre Sama Sister Boni Sekeluarga itu Udah jadi Berkat besar Support Sister Buat kami Benar-benar menjadi Teman Saudara Sahabat Yang hadir Baik di saat Suka kami Maupun di saat Duka kami Baik ketika kami Ada di atas Bahkan ketika kami Ada di Lembah Kekelaman Bro Pierre Sama Sister Boni Menjadi jawaban Bahwa Tuhan Gak pernah meninggalkan kami Ketika kami Lewati Jurang Kekelaman Yaitu Tuhan kirim Sasatnya Dapat Pastor Pierre Dan Pastor Boni Thank you Untuk kehadiran Yang nyata Kehidupan Dan telah Dan iman Telah Dan pelayanan Yang Bro Pierre Sama Pastor Boni Berikan buat saya Dan Joyce Nah Juga Bukan buat saya Tapi buat Banyak orang Banyak banget orang-orang Yang berkati Lewat kehidupan Pastor Pierre Dan Pastor Boni Pesan Saran Dari kami Saya dan Joyce Adalah Kedepan Pasti akan banyak Pelayanan Yang jauh lebih besar Yang Tuhan percayakan Jauh lebih Masif Jauh lebih Berdampak Yang Tuhan percayakan Untuk Bro Pierre Sama Pastor Boni Tetapi Percayalah Mungkin juga Akan ada jalan Yang berliku-liku Jalan yang tidak mudah Jalan yang Jalan yang Teras Percayalah Seperti yang Bro sama Sister Boni Selalu kuatkan Aku dan Joyce Dalam setiap Peristiwa yang Tuhan izinkan Kondisi yang Tuhan izinkan Tetap selalu ada Penyertaan Tuhan Tetap akan selalu ada Jalan keluar Dan damai Sejahat yang Tuhan berikan Jadi Maju terus Terus jadi berkat Terus jadi impact Terus jadi jawaban Dan Aku percaya banget Tidak hanya Makau Tidak hanya Indonesia Yang diberkati Tapi Seperti saat ini Yang Bro Pierre Dan Pastor Boni Sudah Tuhan bawa Yaitu menjadi berkat Bagi bangsa-bangsa Dan Tidak hanya Bro Pierre Dan Pastor Boni Tetapi Sahabat Efra Oli Zamaeze Putra-Putri Bro Pierre Dan Pastor Boni Itu akan jadi berkat besar Bagi generasi Ke generasi God bless you Aku dan Joey Sayang dan cinta kalian Love you Wow Luar biasa Menjadi Berkat bagi Bangsa-bangsa Dan Demikian tadi Kesaksian Luar biasa Dari Mas Adon Dan Kita berharap God Lovers Akan juga terberkati Nanti pada Waktunya Akan kami hadirkan Adon Di Diaspora TV Talk Show Terima kasih Mas Adon Sampai ketemu Terima kasih Kak Apose Ibu Evi Dan Diaspora Nanti Adon Sabto Akan Senang banget Kau dapat kesempatan Itu bisa berbagi Apa yang Tuhan Percayakan Tuhan lakukan Dan berkarya Dalam Dalam Kehidupan setiap kita Saya percaya juga God Lovers punya banyak Kesaksian yang kita bisa belajar Sama-sama Thank you Kak Apose Thank you so much Thank you Saya percaya Saya sempat nanya Tuhan Mungkin teman-teman juga Punya pemikiran Yang berasal dari dunia sekuler Atau yang mungkin juga Sudah serius Di dalam bisnis Usaha Pekerjaannya masing-masing Mereka mau membantu Tuhan Tapi mungkin mereka berpikir Saya cuma ngebantu gereja Pertama kali dulu Saya pikir saya kayak gitu Saya akan ngebantu Gereja Ngebantu Tuhan Tapi setelah berjalan waktu Dan setelah saya ngeliat Begitu banyak pekerjaan Tuhan Yang dahsyat Saya ngerti Ternyata bukan saya ngebantu gereja Tapi sebenarnya Tuhan Lagi bantu saya Tuhan lagi ngebantu saya Keluar dari pemikiran saya yang lama Paradigma saya yang lama Cara pikir saya yang lama Memasuk dalam satu Pengertian yang baru Bahwa Bersama dengan Tuhan itu Rancangan Tuhan Rancangan penuh damai sejahtera Bukan kecelakaan Bahwa Tuhan itu Udah punya planning Jauh lebih keren daripada kita Dan akhirnya Bang Aku pikir pertama gini Tuhan Sempet di dalam beberapa tahun awal itu Aku pikir Terus Selama ini aku ngapain ya Tuhan Di dunia entertainment Aku ngapain ya Serius-serius kerja Kayaknya kok jadi sia-sia ya Hidupku yang lama Aku pernah punya pikiran kayak gitu Bang Kok kayaknya sia-sia ya Tapi Tuhan kayak ngingetin Enggak Justru gini loh Waktu kamu masuk ke dalam dunia itu Tuhan membiarkan kita masuk Terkenal menjadi orang yang terkenal Karena supaya mudah sekarang Untuk menyampaikan Apa yang kita sampaikan Kedua Determinasi Atau kesetiaan Atau fokus Yang saya biasa lakukan dulu Untuk satu hal Nah justru itu yang hari ini dibutuhkan Sama Tuhan Untuk anak-anaknya Tuhan Sesuatu yang committed gitu loh Bukan setengah-setengah hati Lalu apalagi Berikutnya lagi Bukan hanya itu saja Tuhan ngajarin Tuhan bukain saya kesempatan Untuk ke gereja pusat kita Yang waktu lalu ya Karena sekarang Mulai tahun ini kita udah otonom lagi Bang Otonom lagi Oh Mulai tahun ini kita udah otonom lagi Tapi sebelumnya kita bersama dengan Pastor Johan Jadi di bawahnya Pastor Nikwa Ada Pastor Johan Jadi kita nyambung ke BCS Yaitu di Singapura Dan di Jakarta di City Tower Nah saya dapet kesempatan Buat take care media mereka Jadi take care yang Singapura Take care yang Jakarta Bahkan sampai ke gereja-gereja cabang Yang ada di Asia Oseania Itu saya bertugas untuk Bener-bener take care semua Tim media mereka Karena background saya dari media Jadi Tuhan percayakan disitu lagi Dan saya ngelihat Sampai hari ini Kalau orang tanya sama saya Apakah ini berarti Kamu sudah melupakan hidup yang lama Dan kamu masuk dalam hidup yang baru Berarti kamu gak akan sentuh hidup yang lama lagi Gak kayak gitu Sekarang ngerti gitu loh Bahwa Tuhan tidak akan pernah Mematikan sebuah mimpi Tuhan tidak akan pernah Mematikan sebuah talenta Sama sepertinya kisahnya Abraham Tuhan minta sama Abraham Tuhan janji satu-satu keturunan Yang seperti debu pasir Seperti bintang di langit Tuhan kasih isak gitu loh Tapi abis itu Tuhan minta sama dia Waktu Tuhan minta sama dia Saat itu juga Abraham hanya patuh Ikuti, bawa, dan taruh Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Sesuai apa yang Tuhan minta Tak exactly urutannya sesuai Tetapi waktu dia naik ke atas gunungnya Tuhan Itu dia terhindar dari begitu banyak crowd Begitu banyak orang Begitu banyak out of focus Yang bisa Bisa menghantui dia Tapi dia naik ke atas titik yang paling tinggi Dia ketemu sama Tuhan di situ Di tempat dia seharusnya mempersembahkan Yang terbaik kepada Tuhan Dan ternyata di titik itu Ketika cuma dia sama Tuhan Dan anaknya yaitu persembahannya Justru saat itu juga Tuhan bilang sama dia apa Abraham, Abraham Kini aku tahu hatimu Jangan bunuh anakmu Di situ aku tangkep banget Jangan bunuh masa depanmu Jangan bunuh mimpimu Jangan bunuh talentamu Jangan bunuh apa yang Tuhan udah tanamkan Dalam hidupmu Tapi lihatlah Aku sudah menyediakan Lihat di belakangmu Itu yang Tuhan siapin Domba yang tersangkut itu Itu yang akan dipersembahkan Dan akhirnya isak menjadi keturunan Atas segala bangsa termasuk kita Keturunan orang yang percaya Nah hari ini aku juga mau bilang sama kita semua bahwa Hari ini aku mempertajam Karena Tuhan punya begitu banyak hal Yang ditanamkan kembali kepada aku Tentang hidia gitu Dunia media Dan hari ini aku lagi aktif lagi Di dalam kegiatan yang berhubung dengan dunia media Baik itu secara profit maupun non-profit Men-support gereja-gereja dan sebagainya Ngajarin dan segala Karena aku percaya satu hal bahwa Ketika kita punya sesuatu yang berharga dalam hidup kita Dan Tuhan udah build itu Udah tanam itu Menjadi sesuatu yang precious Itu tidak akan hanya hilang begitu saja Tapi justru engkau diperbarui hari ini Aku diperbarui hari ini Cara pikirku Cara memandangku Caraku bekerja Caraku memahami segala sesuatu diperbaiki Supaya apa? Supaya sesuatu yang berharga tersebut Yang dikatakan dengan berlian di dalam hidup kita Itu bisa menjadi sesuatu yang berharga Dan luar biasa buat banyak orang Bukan menaruh Anda di Makau Melayani bangsa-bangsa Luar biasa Ada tantangan nggak selama ini Yang dihadapi? Banyak bang Pasti Banyaknya pertama gini Kalau saya ceritain dari sisi keluarga Dari sisi profesionalisme Dari sisi organisasi Dari sisi kehidupan Wah itu banyak banget Saya bisa bilang Sampai hari ini itu kasih karunia Tuhan Kenapa? Kalau saya mau sejajarkan kehidupan saya Dengan ketenaran, keberhasilan Jaman dulu segala macam Sekarang totally different Different itu bukan berarti Apakah, oh berarti dulu lebih banyak duitnya Atau apa gitu Enggak, saya nggak nilai dari situnya Bahagianya saya lebih terima sekarang Bahagianya saya lebih terima kelimpaan Sekarang saya punya saudara di mana-mana Saya punya adik rohani di mana-mana Sekarang di bangsa-bangsa Saya punya sahabat-sahabat rohani Saya punya orang-orang yang benar-benar Sekarang punya relationship dengan banyak orang Dibanding hanya seorang peer Yang ada di layar kaca Yang menjadi mungkin idolanya teman-teman Atau idolanya anak-anak muda That's it, yang hanya nilainya sebentar Sesudah itu pupus Tapi sekarang saya punya relationship Kebayang nggak sih bang? Relationship Relationship itu kan berarti sebuah hubungan gitu loh Bukan cuma bicara tentang Apa yang aku dapat satu arah Tapi dua arah Dan aku lihat sama perjalanan ini Pertama-tama contohnya Aku punya istri yang setia Yang berdoa buat aku Yang ada buat aku Dan karena aku diabetes tipe 1 Nggak gampang Kenapa bang? Setelah anak yang pertama Tantangan yang kedua muncul Yaitu anak yang kedua Saya bilang sama Tuhan Pertama-tama dari sisi keluarga nih Saya sama istri pegangan tangan Dia bilang Tuhan orang-orang bilang kebetulan Saya bisa punya Olivier yang pertama Kami doa untuk anak yang kedua Yaitu Ezekiel Nah waktu kami berdoa gandengan tangan Akhirnya istri saya hamil lagi Makanya hati-hati kalau gandengan tangan Sama siapa-siapa ya Akhirnya dari situ Waktu dicek ke dokter Dokter bilang Hei Anak kamu ada problem nih Anak kamu akan lahir dengan Tidak normal Alias dia akan mengalami cacat Atau Down syndrome Jadi dokter bilang Di Makkau waktu itu Kita buang aja ya Nanti kamu coba bikin lagi Tapi saya ingat banget Istri saya bilang Kita pake doa Kita ini gak Bukan sembarang Kita pake doa Dan biarin lah Apa adanya Akhirnya pulang Dengan perasaan takut Khawatir juga Bingung juga Ngomong ke saya juga Ya udahlah kita jaga anak ini Apa yang Tuhan udah kasih Tuhan gak mungkin Ini kan Sama seperti tadi saya percaya Tuhan kasih sesuatu Pasti Tuhan mau kerjakan sesuatu Tapi berjalan waktu Selama sembilan bulan itu Terberat bang Kebayang gak kita akan menantikan Sesuatu yang gak sempurna Yang keluar Yang akan kita rawat Seumur hidup Yang kau akan bertanggung jawab Untuk sesuatu yang memang Dari awal sudah dikatakan Tidak akan sempurna Apapun itu Mungkin kau bisnis punya Coba siapa yang mau punya usaha Tapi dari awal dibilang gini Bisnismu akan punya masalah Dan selama-lamanya Akan punya masalah Betul kan bang Dan itu yang ada di pikiran kami Gas lovers juga Saya saat itu juga mikir gimana ya Akhirnya kami berdoa terus Sementara kami udah baru mulai Namanya church planting Baru mulai melayani gereja Baru mulai nanam gereja Lagi kesulitan Gereja mula-mula Belum punya apa-apa Cuman kayak tadi tuh Bang Kuding klik doang minjem Ya kan Setiap hari Duit kita Duit kita kita pake Buat gereja bang Bener-bener saya pake Duit tabungan saya Bahkan sampe istri saya tanya Buat anak yang pertama Olivia sekolah Satu waktu dia telpon saya Waktu saya lagi ke Indonesia Dia telpon Pierre Saya mau tanya sama kamu nih Ini duit kita sekian nih Di bank tinggal Harus bayar sekolah Dan sekolah disini cukup mahal bang Terus dia bilang Ya di Indonesia juga udah mahal Sekarang ya Terus dia bilang Yang mana nih Tapi karena tanggal sekian Juga harus bayar gereja Bayar sewa Gedung Pilih yang mana Pikirin deh baik-baik Udah Wah Saya mikir Saya mikir Kok ikut Tuhan gini-gini Amat sih Terus Akhirnya Saya telpon istri saya lagi Sebelum saya ngomong Istri saya udah bilang Saya tau Bayar gereja kan Waktu dia bilang gitu Saya gak tau mau ngomong apa Karena saya udah doa Dan kok rasanya itu Tetapi bang Abis tutup telpon The next day nya Tiba-tiba ada yang ketok rumah kami Ketok rumah saya Terus dateng ke istri saya Cuma bilang gini Walaupun itu saudara kita ya Tiba-tiba dia bilang gini Eh Dia bilang sama istri saya Boni gue gak tau Gue lagi doa Karena dia juga orang percaya Tapi kok Tuhan Ingetin tentang angka ini Dan gue lagi mau bayar sekolah Dia juga bukan orang belebi Dia lagi mau bayar sekolah Tapi kok Tuhan bilang Katanya ini kasih dulu buat lu Dan angkanya itu Bener-bener exactly Dengan apa yang kita butuhkan Buah bayar sekolah Jadi Bagaimana penyertaan Tuhan tuh Terus gitu bang Dan sampai akhirnya Kami waktu lagi tengah-tengah Bahkan kami ngalamin tuh Anak ini akan lahir dengan tidak normal Tapi kami juga Ngalamin mujizat demi mujizat Gereja tiba-tiba bang Dari Indonesia Ada yang ngebantu Sampai kita tuh bisa dapet Bisa beli bangku Bangku buat tempat duduk Bangku lipat Bisa beli keyboard gitu loh Ada yang bantu bang Sumbangan Dan kami pake bener-bener full Buat gereja aja Kami gak ada ambil Spacer pun buat kami Dan berjalan dari situ bang Kami ngeliat Waktu kami pulang Kami akhirnya bawa ke Indonesia Setelah 6 bulan Anak kami Istri saya yang hamil Saya bawa pulang ke Indonesia Saya cek sama 2 dokter Yang sangat bagus di Jakarta Hasilnya bang Sama Anak kamu akan lahir dengan tidak normal Pierre Ini anakmu akan cacat Wah Tapi satu dokter yang bukan anak Tuhan Bang Dia bilang kayak begini Bukan anak Tuhan Dia bilang gini Yaudah pak Kalau emang ntar anaknya lahirnya cacat Terus kenapa Bapak punya Tuhan kan Wah Kebayang gak Ini orang bukan orang Kristen Bukan orang percaya Tapi dia bilang itu Dan dia bilang seperti itu Dan saya kaget Dan saya kayak Wow Dan akhirnya kami pulang Kami percaya Dan akhirnya di akhir Sebelum lahiran Dan istri saya harus disesar Saat itu Malam sebelumnya Itu gak ada dokter yang biasa pegang Yang awal lewat itu minta itu Dan dokter yang pegang kita itu Dan dokter keluarga emang Biasanya ngelahirin satu keluarga kita lah Karena bersaudara semua Dan Kali ini cuma dokter jaga Dan dokter jaga buka Catatan Kamu udah siap buat besok ya Di operasi Iya siap pagi-pagi ya Iya siap Dia lihat Terus dia bilang gini Kamu udah ready kan Besok ketemu anak kamu Anak kamu akan lahir Dengan keadaan gak normal loh Jadi masih diingetin lagi Tau gak Malam itu Tapi Tuhan bicara Bang Malam itu juga Di dalam Yohannes Dia katakan bahwa Ketika waktunya itu tiba Makanya engkau akan tahu Ketika waktu itu tiba Engkau akan tahu bahwa Aku menyertai engkau dari semenjak awalnya Penghibur itu akan datang Dan engkau akan terus Bersaksi tentang aku Bang Saat itu juga Tau gak Saya cuma punya mimpi Bahwa apa Oh ya sudah Tuhan Serahkan sama Tuhan Kita tumpang tangan Besoknya waktu di operasi Isri saya Isri saya pujian penyembahan Dia pujian penyembahan Pujian penyembahan Cuma nyanyi aja Nyanyi Nyanyi Terus sampai dokternya bilang Kamu takut ya Jangan takut ya Dia penyembahan aja Ya udah Waktu dikeluarkan anak itu Tiba-tiba suster kasih tanda Lalu dokter Dibawa ke dokter Dan dokter kaget Dan dokter bilang Ini dokter yang waktu itu bilang Suruh dibuang aja anaknya Walaupun mungkin dia benar Secara sisi medis ya Dia bilang gini You know what bonita Dia bilang Anak kamu dapat tanda dua jempol Setelah diperiksa sama suster Artinya Dia lahir lebih dari sempurna Wah haleluya Kurang menang apa coba Dan gak lepas dari situ Kepaya gak dari situ lahir Dan sekarang anaknya itu Udah umur 10 tahun bang Itu udah umur 11 tahun Dia udah umur 11 tahun sekarang Itu sempurna Perfect Lucu banget Lagi kayak bapaknya juga Tapi maksudnya Dia mampu lakukan buktinya gitu loh Bahwa Tuhan menyertai Lalu kesulitan apa lagi Tentu saya masih struggle Dengan kesehatan saya Saya masih Ya masih gula darahnya Masih berantakan Masih gak baik Tiba-tiba di tengah jalan Tuhan kasih kami bonus bang Di tahun 2013 Tuhan kasih kami Satu bonus Yaitu anak cewek Jadi dua Satu Dua cowok Lalu tiga Jadi orang bilang gini Ini kok gula darahnya kacau Kok orangnya gak sehat Tapi kok anaknya banyak Belum tau dia Belum tau dia Belum tau dia Backupnya ada siapa Siapa dulu Dan ternyata bang Waktu kami sebelum lahiran Tuhan kasih lewat mimpi Namanya Yaitu namanya Efratta Taylor Christie Disitu Efratta Taylor Christie bang Kami dapet nama itu Oke Nah waktu dia lahiran Lucu Anak cewek ya Udah gede Sampai dia berumur Tiga setengah tahun Semua just fine It's okay Baik Semua jalan baik Dan Tuhan bahkan Berbicara kepada saya Di tengah perjalanan itu Bahwa Penyakit ini Tidak akan membunuhmu Tetapi akan memuliakan namaku Waktu Tuhan bicara seperti itu Sama saya Saya semakin semangat Wah Tuhan ada di pihak kita nih saya Wah jadi lagi semangat Gereja lagi menuai Jiwa-jiwa lagi bertambah Bahkan anak-anak muda Mulai datang Dari kampusnya Jadi bener-bener lagi Growing ministrinya Lagi pelayanan tuh Lagi tajam gitu loh bang Kira-kira seperti itu Kata-katanya Tiba-tiba satu hari Efrata yang kecil Mungin lucu ini Dia mukanya pucat Wah Lalu Sesuatu yang kami gak mau Itu menghantui kami Jangan sampai Jangan sampai Seperti bapaknya Kira-kira seperti itu Tapi akhirnya kami bawa ke rumah sakit Karena sudah satu minggu Dia rasanya lemas Capek Pucat Kami bawa Dan ternyata Dokter Vonis Bawa Efrata Pasien diabetes Tipe satu Artinya mulai hari itu Di umur tiga setengah tahun Efrata harus Dienjeksi Empat kali sehari Dengan insulin Sama seperti ayahnya Wah Waktu dengar berita itu Kami hancur hati Gas lovers Saya jujur Saya seorang ambat Tuhan Tapi saya seorang manusia Saya sama istri saya Nangis kita Kita nangis Karena kenapa Istri saya nemenin saya Selama masa sulit Sepuluh tahun Kebayang gak Ngelewatin masa-masa Keluar masih I see you Udah mau mati Gak jadi Tuhan kasih kesempatan nafas Dan sulitnya Menjaga kesehatan Gitu loh Dan gak gampang Bagi saya Dan tiba-tiba istri saya Ketemu dengan sesuatu Yang menakutkan Ini terjadi lagi Sama anak saya Wow apakah akan sama sama bapaknya Apakah akan mati muda You name it lah Semua hal negatif Yang you bisa katakan Itu bisa keluar Di dalam buku kita Nangis air mata Tapi Saya ingat bang Saat itu Semua Kan waktu itu kita Pelayanan seperti tadi aku bilang Banyak teman-teman Dari bangsa-bangsa Kita melayani Banyak anak-anak muda Tiba-tiba mereka tahu Beritanya Dan mereka hubungin kita Pastor are you okay Kak Boni are you okay Are you guys okay Kita support kalian dalam doa Dan kita bilang sama mereka No we are not okay Kita bilang bang Karena menurut kita Pertama gini Gas lovers juga harus ingat It is okay to be not okay Kita gak bisa Ada di Mentok Oh everything is fine No 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 Emang kadang sering Kita juga lagi gak okay Tapi kita harus sadari itu dulu Kenapa Karena berikutnya Saya katakan gini Yang saat ini Yang cuma membuat aku Bisa berharap Itu cuma iman Cuma imanku Cuma my faith That made me stand Gak ada lagi yang lain Iman kepada Tuhan aja Kalau Tuhan udah bisa lakukan Sama Olivier sebelumnya Mujisat bisa lahir Tuhan sudah bisa lakukan Mujisat sama Ezekiel Menjadi lahir sempurna Sampai hari ini Bahkan kenapa Tuhan gak bisa Lakukan yang sama Sama Evrata Itu doang bang Walaupun dengan kecurian air mata Kami nangis Kami tidur di rumah sakit bang Kami kan harus dirawat Di rumah sakit Satu bulan kami tidur Saya tidur di Ubin Sementara kami harus Pelayanan ke gereja Menara doa Kami pergi Istri saya harus melayani Sekolah minggu Dan bahkan istri saya cerita Kabuni cerita gitu loh Gaslovers Dia cerita Dia bilang Waktu dia nyanyi kayak How great He's our God Sing with me How great He's our God Dia katakan Waktu dia bilang Betapa besar Allah Betapa besar Tuhan Tapi dia lagi Dalam keadaan dia Kok kayaknya Kehancuran ada di depan gitu loh Lagi gak oke sama sekali gitu Lebih hancur banget Kayaknya gak ada masa depan gitu Dan saya inget banget bang Saat itu juga Evrata nanya sama kita Evrata umur 3 setengah tahun Ngomong sama bapak Sama ibunya ngeliat ke mata Dan dia bilang gini Papa mama Does it mean that from today I need to be inject like papa Apakah ini artinya Mulai hari ini Aku harus diinjeksi Seperti papa Karena dia ngeliat bapaknya Suntik tiap hari Dan saya dengan Istri saya harus jawab Dengan berat hati Kita ngomong Ya Evrata Kamu harus disuntik Sama seperti papa Tau gak bang Bang ampuh sih Saat itu juga Evrata bilang sama kita Berdua kayak gini It's okay papa mama If papa can do it I can do it Waktu dia ngomong Kayak begitu Kami tau Anak umur 3 setengah tahun ini Ini kata-kata Bukan anak-anak gitu loh Waktu dia bilang It's okay Dia gak nangis gak apa Dia katakan Papa can do it I can do it Saya percaya bahwa Berarti Tuhan mau bicara sesuatu nih Lewat Evrata Dan bener Waktu dokter datang Waktu dia ngambil jarum yang panjang itu Waktu disiapkan insulinnya Kami udah nangis di belakang Kami gak mau tunjukin Evrata Kami ngeliat dari jauh Waktu ditusukin ke perutnya Evrata Tau gak apa yang dia lakukan Dia teriak ke papa mamanya Dia bilang gini Look at me Papa mama look at me I am strong Because my God is strong Wow I am strong Because my God is strong Dia bilang Dan hari ini Evrata umurnya 8 tahun Masuk 8 tahun Sekarang Evrata Sudah bisa Cek darah sendiri Evrata sudah bisa Suntik sendiri Evrata sudah bisa Bicara Dia bahkan punya Satu ministry sendiri Melalui Sosial medianya dia Dia punya Instagram sendiri Dan Youtube nya Dia berbagi Berkat dengan cara apa Kita gak nyari Evrata supaya terkenal Kita gak mau Evrata mau jadi Orang kondang Melalui Content creator Bukan itu Tapi ada satu message Ternyata dari kehidupan Evrata Tau gak bang Lewat Instagramnya Evrata Waktu Evrata cek darah Cara makan yang benar Gimana Hidup sehat Gimana Ternyata banyak yang DM bang Banyak orang-orang Tau gak God's Lovers Orang-orang yang udah patah semangat Banyak orang tua Yang ngeliat anaknya Yang sudah difonis Sakit dan akan menuju Kepada kematian Sudah kehilangan pengharapan Mereka bilang Thank you for Evrata Evrata udah berbagi keceriaan Evrata selalu semangat Di IG nya Evrata ketawa Dia katakan Hey everyone Good morning Now I'm gonna inject myself Nih this is I count my blood Dia cek darah dia Lalu diambil suntikan Lalu dia suntik It's okay I am strong Because my God is strong Dan dari situ Ternyata dia jadi berkat Bagi bangsa-bangsa Dia punya ministrynya Sama ibunya sekarang Banyak orang private message Dan ibunya bantu Untuk kelola Untuk sosial medianya Jadi terhubung Bahkan dengan anak-anak muda Remaja yang juga Udah punya lifetime illness Artinya punya penyakit Yang udah dari muda Mereka kepikir Gak bisa punya suami Gak punya temen Nanti mati muda Tapi mereka punya pengharapan Lihat Evrata Dan Evrata menjadi keceriaan Buat banyak orang Di sisi yang lain Bahkan dia aktif Di dalam komunitas-komunitas Diabetes tipe satu Dan kebetulan Yang hubungannya Kayak papa sama anak Gini bang Yang jaraknya deket gitu Agak rare Kasusnya cukup rare Dan akhirnya Evrata bisa bicara Dan akhirnya Waktu kami pergi Ke bangsa-bangsa Ke negara lain Ada perkumpulan Ada orang-orang yang datang Hanya mau ketemu Sama Evrata Sama ibunya Dan cuma bilang kayak Thank you Kamu kasih kita kekuatan Dan hari ini Saya bisa lihat bahwa Sulit gak? Sulit Gampang gak? Enggak Tough gak? Tough Perjuangannya banyak banget Bukan hanya kita harus hidup Sehat setiap saat Karena kenapa? Tiap malam kita udah gak pernah Tidur nyenyak Setiap jam 3 pagi Jam 4 pagi Pasti saya atau istri saya Harus bangun Cek darahnya Evrata Kalau gak bisa kehilangan Karena yang paling menakutkan Adalah ketika gula darahnya Terlalu rendah Dia pasti bisa Kebanyakan kasus adalah Meninggal ketika lagi tidur Dan bahkan kalau tinggi Berbahaya dengan Saraf matanya dan sebagainya Kita harus jaga hidup kita Artinya kita Punya keseimbangan hidup Tubuh, jiwa, dan roh Kita jaga dengan benar Dan dari sini kita belajar Bagaimana kita punya Relationship sama banyak orang Kita punya menghargai orang lain Bagaimana kita hidup Seturut rancangannya Tuhan Jadi melewati Kesulitan demi kesulitan Mujisat demi mujisat pun Menyertai Sampai hari ini Olivier aja bang Saya mau bilang Dia bisa terima Biasiswa di sekolah Di Makau Lalu terus Penyata-penyataan Untuk anak-anak Pemerintah bisa Men-support kami Dengan caranya Dan begitu banyak Hal mujisat yang lain Saya mau bilang Gak habis Kasih karunenya Tuhan Dan hari ini Di tahun yang ke-11 ini Kami punya tema Tuhan kasih itu Itu Menyentuh jiwa-jiwa Dan mengubah hidup Saya percaya pada tujuan akhirnya Sama seperti Visi yang Tuhan kasih di awal Recycle please Mengubah semua orang Yang sudah hancur Sudah hilang pengharapan Sudah gak punya masa depan Sudah kehilangan Pegangan Tapi justru Waktu mereka kembali kepada Tuhan Mereka di-recycle Didauru ulang Dari sesuatu yang gak berharga Tiba-tiba menjadi berharga Dari sesuatu yang tidak dilihat Tidak dipandang Tiba-tiba menjadi sesuatu yang precious Dan itulah yang bisa dinikmati Sama banyak orang Wow Salam berkati Pesto Haleluya Puji nama Tuhan Tiga orang putra Dan putrinya Dua putra Satu putri Olivia Terus Olivia Olivia D'Angelo Christi Kedua Ezekiel Kramer Christi Ketiga Evrata Taylor Christi Mungkin lewat Video ini Bang Privy Apa yang Anda bisa bagikan Terkait Mata hati Tuhan Yang dipercayakan Untuk Anda Supaya God Lover juga bisa Dikuatkan Mungkin mengalami Hal yang sama Dengan anak-anak mereka Dari pribadi yang Unik Luar biasa Individu yang diberikan Olivia Ezekiel Dan Evrata ini Apa yang bisa Anda Sharing buat The Lover Ya buat God's Lovers Satu hal yang saya Bisa ingetin hari ini adalah Bahwa kehidupan kita ini Semua dibangun Dari setiap Relation yang kita Bangun sebelumnya Saya tahu bahwa Mama saya dulu Membangun Sebuah relationship Dengan Tuhan Karena dia Pernah mengalami Kehancuran Lalu dia Bisa melihat Masa depan Anak-anaknya Ketika mereka Juga menjalin Sebuah relationship Dengan surga Ketika kita bisa Bangun relationship Dengan sekitar kita juga Ternyata ada Begitu banyak Nilai positif Yang kita bisa dapat Kita tahu Firman Tuhan bilang Kalau mau berjalan jauh Jangan jalan sendirian Tapi kalau Kau mau berjalan cepat Engkau berjalan sendirian Artinya hari ini Sejauh mana Kita mau jalan Dalam kehidupan kita Sejauh mana Ministri kita Mau berkembang Sejauh mana Bisnis kita Mau berjalan dengan baik Sejauh mana Keluarga kita Mau diberkati Sejauh mana Ingat sejauh mana Abraham sudah Menentukan dari awal Itu membawa yang terbaik Ke depan Tuhan Karena Tuhan sudah Menyediakan yang terbaik Ke depan Bahkan hari ini juga Saya percaya Waktu kita mengambil Satu keputusan Untuk berpartnership Dengan surga Pasti dimulai Dengan sebuah relationship Ingat Langkah awal Untuk memulai tadi Akan menentukan Langkah-langkah berikutnya Dan langkah berikutnya Semua pasti milik Tuhan Biarlah kita semua God's lovers Juga mengerti bahwa Cinta Tuhan itu Bukan lewat kata-kata Tok Bukan cuman hari ini Bertobat Tok Bukan cuman hari ini Jadi Kristen Bukan hari ini Karena denominasi Bukan hari ini Karena gerejanya siapa Bukan Tapi semua itu Karena engkau Hidup dan menghidupi Apa yang Tuhan mau Di dalam hidup Pasti akan sesuai dengan Apa yang Tuhan mau God bless Wow Luar biasa Apa kunci Yang bisa dibagikan Pastor Pierre Bagaimana menjaga Relationship yang baik Dengan Kabunita Supaya tetap Berada Jalan Tuhan Ya Untuk pasangan Tentu Kita punya banyak perbedaan Itu sih yang pasti Dan tentunya Dari setiap perbedaan Yang ada itu Justru ada pengertian Artinya begini loh Gak dipungkiri bahwa Saya sama Boni itu Adalah pribadi yang berasal Dari keluarga berbeda Dari suku berbeda Dari bahasa berbeda Segala sesuatunya berbeda Jadi gak bisa dipungkiri juga Kami akan menemukan Gesekan disitu Betul dong Lalu bagaimana caranya Supaya kami bisa terus Berkomunikasi Satu sama lain Pertama adalah Saya menjaga Hatinya Boni dan Boni Gimana caranya Pastur Gak mungkin lah Saya terbuka Kita berdua itu terbuka Bagaimana kita mengasihi Contohnya apa yang Boni suka Apa yang saya suka Bagaimana kita semua itu Juga mau saling dikoreksi Saling dikoreksi itu gak gampang loh Mengkoreksi gampang Bang Dikoreksi gak gampang Bener gak? Pasti Bener gak? Contohnya misalnya Hari Minggu Saya kotbah Misalnya saya bicara Di atas mimbar Saya sampaikan firman Tuhan Simple aja lah Selesai sampaikan firman Tuhan Saya berasa bahwa Oke saya sudah sampaikan firman Tuhan Lalu saya turun Misalnya Istri saya ngomong Pak mustinya tadi kamu Jangan ABC Saya bisa kecewa Saya bisa Kayak Loh enggak itu kan suaranya Tuhan Bukan suara saya Saya bisa aja ngomong sembarangan Saya mau Tapi tidak Saya mau belajar Oh gitu ya Oke 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 Dari situ saya mencoba untuk Tune up lagi Menggeser lagi Oh saya harus lebih ke ini Harus ini lagi Terus lalu berhubungan dengan Dengan sekitar kita Mengerti tidak memaksa Satu hal yang saya belajar Di dalam perjalanan Ministri kita Suami istri adalah Saya gak maksa Istri saya Gara-gara saya pendeta Istri saya harus jadi pendeta Itu Itu gak Gak apa ya Gak relevan menurut saya Kalau memang terpanggil Oke Kalau memang mau Boleh Tapi kalau memang Tidak Kenapa harus dipaksa Dan akhirnya Sekarang Dia pun tetap Ibu gembala kok Walaupun dia bukan pendeta Dia pun tetap Berbagi kasih kok Dan bahkan dia yang Sampai hari ini Yang pertama nyiapin bangku Sampai selesai gereja Setelah 11 tahun ini Tetap dia kok Yang ngelapin bangku Sampai hari ini Bahkan sampai anak-anak Kadang-kadang Bu udah bu Gak usah bu Udah mungkin No Dia tetap lakukan Yang dia lakukan Karena apa bukan berarti Dia harus berpindah posisi Menjadi sesuatu yang berbeda Dan dari situ Akhirnya kami menjaga hubungan Dengan itu Bagaimana saya bisa Mempercayakan dia Bahkan dengan hal-hal Yang dia mampu lakukan Bukan dipaksa Untuk melakukan Dan kami terbuka Berdua Kami berdua adalah Kami dari awal Kami tidak pernah menunjukkan Kami itu Kuat Hebat Kepada para Jemaat Atau kepada Anak rohani kami Itu yang kami jaga juga berdua Supaya apa Supaya orang gak banyak Ngarep sama kami Tapi ngarepnya sama Tuhan Tuhan Jadi waktu kami Ceritakan kesaksian-kesaksian Hidup kami Mereka ngeliat gini Ih ternyata Pasturn ngalamin itu juga ya Ih kok bisa lemah Contohnya Kayak tadi saya bilang Oh udah mau bayaran sekolah Dateng Nilainya besar Segala macem Tuh tetapi Tiba-tiba Artinya saya berusaha gak Oh saya juga berusaha Saya juga melakukan kerjaan yang lain gak Saya juga melakukan kerja Tetapi apa Tuhan tiba-tiba Tuhan memberkati Caranya Tuhan Jadinya Saya juga tidak Mengajarkan anak-anak muda ini Tidak responsif Dengan kehidupan mereka Nah kami harus jadi contoh Istri saya Sampai hari ini Masih ngebake Dia seorang baker Jadi di rumah dia bikin kue Kue pesta Kue kawinan Kue dekor Bahkan dia punya Brandnya sendiri Yang cukup lama Dan cukup udah dikenal Malah di Macau gitu loh Sampai ke Ke company-company Udah cukup kenal dia Cukup baik Jadi Saya ngeliat bahwa Dia juga tetap bekerja Dia melayani orang-orang Iya Tetapi kami menjadi Tidak sebuah beban Waktu kami berjalan bersamaan Berganding tangan gitu loh Tapi kami bersuka cita Walaupun kami ketemu masalah Gitu Lalu terus apa Kami juga mau belajar Menghormati anak-anak kami Ini yang paling sulit sebenarnya Saya ngeliat dulu Bagaimana mama Bener-bener jaga ya Dan ini yang kami jaga berdua Kenapa Jujur Anak-anak kami Dari brojol itu Udah tau Bapaknya itu Seorang pastor pendeta Banyak waktu Di gereja Melayani Apalagi kan Kalau di luar negeri ini Bang Kegiatan gereja itu Bukan di hari minggu Tok ya Tiap hari itu Kita ketemu orang Kayak di desa bang Kalau ada orang tanya Makau gimana Ya makau emang kotanya Keren banget Tapi kayak di desa Belaya Karena Saya pulang ke rumah Tiba-tiba di depan pintu Bisa ada satu plastik Pisang Ntar saya pulang ke rumah Bisa ada yang naruh sayur-sayuran Atau ada jam-jamnya Kadang-kadang kita lagi di rumah Mereka datang Bu Pak Kadang Kalau orang Chinese kan Di lokal itu Mereka makan Masak dua kali sehari ya Nah buat yang kerja Yang pekerja migran Indonesia Kadang-kadang Asisten rumah tangga Mereka pulang Jam keluar Mereka belanja juga Mereka datang ke rumah kita Kadang-kadang buat masak Nyapin kita makanan Jadi bener-bener hubungannya Kayak gitu Yang profesional Profesional muda Kebayang dong Orang-orang yang kerja di hotel Anak-anak muda ini Kadang-kadang kan tongpes juga Akhir bulan Ya Ya udah Kalau tongpes makannya Ke rumah kita Kalau udah sering di rumah kita Kalian rajin nih Nyamperin pasturnya Pasti lagi gak pernah punya duit Jadi itu baik-baik Ya Jadi itu baik-baik Rumah kita terbuka Mereka nginep Misionari nginep di rumah kita Stay di tempat kita Bahkan kita juga keluar Kita makan Kita belajar juga Untuk menjadi hamba Tuhan Yang bukan tanda kutip Minta dibayarin Tapi sebaliknya Kita yang lebih cepat Buat nabur Mengajarin dengan caranya kita Dan Akhirnya dengan cara-cara itu Kan waktu saya kan banyak Sama Bonny kan banyak Buat orang-orang ini kan Kami ngertiin juga Yang satu kami belajar Berdua adalah apa Untuk menghargai anak-anak kami Itu yang kami jaga Anak saya di umur 4 tahun Olivier Udah pernah nanya Apa mama Why always church Nah waktu itu Saya responnya sama Bonny positif Kayaknya ini kita harus Mulai perbaiki Dan sampai sekarang Saya coba perbaiki itu terus Sama anak saya Dan kita belajar Coba untuk bilang Say sorry Sebagai orang tua Bukan sebaliknya Kita nungguin anak Selalu yang salah Kita yang bilang Oh iya kan papa begini Kamu tuh gak ngerti Gak gitu Tapi ketika kita-kita salah Kita deketin Oli sorry ya Kemarin papa marah Sama kamu Papa ini Sorry ayel Aku teriak sama kamu Kemarin aku gak tahan mungkin Tapi I'm sorry for that Oke Dan dengan itu Akhirnya anak kami pun Tahu cara mengucapkan Sorry juga Maaf juga Dan hubungan kami Akhirnya terus support Satu sama lain Walaupun tetap bisa ketemu masalah Ketemu gesekan Dan dengan cara itu Yang aku terapin Sama Boni berdua Dan kepada anak-anak Dan kepada jemaat Akhirnya kami semua ini Melihat bahwa kami semua ini Gak perfect Tapi bisa saling melengkapi Itu tadi Dengan relationship yang baik Bisa berpartnership Wow Luar biasa Anggota gereja Yang menganggap rumah Pendetanya sebagai rumahnya sendiri Itu keren banget Dan ini sudah berapa orang Member dari gereja Ada di sana Biar Wah Kalau member sebenarnya Banyak bang Ratusan bang Karena Keep on growing ya Sebenarnya Kayak kita People come and go Itu banyak sekali Karena memang gereja luar negeri Kan people come and go Tapi kalau misalnya Jemaat sendiri Yang stay saat ini Itu sekitar 100 Sampai 150an orang Itu yang stay Yang ada di Makau Itu jumlah segitu Dan Untuk di luar negeri Mungkin kita Walaupun kita tidak fokus Dengan angka Tetapi ternyata Angka itu Sangat besar sekali Buat di sini Seperti itu sih Ya bagaimana Anda melihat Apa namanya Keberadaan teknologi sekarang Misalnya Lewat Zoom Lewat Youtube Ini Bisa melayani Bangsa-bangsa Justru ya bang Kalau menurut saya sekarang Kita harus adaptasi Mau gak mau Banyak mungkin gereja Lebih baik Ya ketemu Dengan cara yang lama Karena terbiasa Dengan cara yang lama Tapi kita gak bisa hindari Bahwa kemajuan teknologi Begini akan luar biasa Karena saya kan juga Praktisi media ya Saya melihat bahwa Media teknologi ini Kan sudah gila-gilaan sekarang Kemajuannya luar biasa Bahkan sekarang kita Sudah masuk lagi Sudah metaverse Sudah keluar lagi nih sekarang Jadi benar-benar bahwa Dunia maya itu Sudah menjadi bagian Daripada dunia real Dunia nyata Kita dulu gak bisa bilang lagi Bahwa kita harus pisahkan Dunia maya itu Miliknya setan Cara kerjanya setan Media sosial Cara kerjanya setan Kita ngomong begitu aja Nyalain setan terus Akhirnya kita buang waktu Di dunia yang lama Di dunia yang lama Generasi yang baru ini Masuknya di dunia yang baru Mohon maaf Akhirnya Memang kita gak bisa jangkau Generasi yang baru Tapi hari ini Kalau kita bisa merendahkan Hati kita Kayak tadi Kita bisa belajar Untuk belajar Dari anak-anak kita Belajar Belajar dari generasi muda Belajar dari orang sekitar Belajar dari dunia yang ada Kita bisa gunakan ini Sebagai kudanya kita Sebenarnya Kalau kita bisa masuk hari ini Contohnya Maksimalisasinya adalah Dengan adaptasi teknologi Aku kebayang bang One day E-church itu akan terjadi Di mana-mana Tuhan kasih aku Tentang E-church itu Berapa tahun yang lalu Sebelum pandemi Tepatnya itu 2017-2018 Tuhan bicara tentang E-church Karena aku nanya sama Tuhan Kan aku mau berperan Lebih lagi di media Apa ya Nah karena kebetulan Bang Apa saya nanya ini Terus aku nanya sama Tuhan Gini Apa ya Terus Tuhan bicara Terus E-church Apa sih E-church Aku gak ngerti bang pertama E-church apa ya Tapi aku ngertinya gini loh E-church berarti kan Digital church Gitu aja Itu yang aku tangkep Oke lah Digital church Oke electronic church Oke something like that Apa maksudnya Tapi tiba-tiba berjalannya waktu Berbulan-bulan Berkembang tuh Bang Kayak Tuhan tuh ingetin Kayak gini One day Suatu hari nanti Gereja-gereja itu Akan tanpa tembok Akan ada banyak gereja Tanpa gedung Akan ada banyak ruangan-ruangan Pojok ruangan pun Bisa jadi gereja Kamar tidur yang paling pojok aja Bisa jadi gereja Dan zaman dulu Kalau misalnya kita harus Kirim para misionari Hanya dari sekolah teologi Baru dikirim ke daerah-daerah Ke pelosok-pelosok Tapi kali ini Justru jemaat-jemaat kita Yang tinggal dari tempat kita Di equip di tempat kita Disiapkan di gereja-gereja kita Waktu mereka kembali Ke rumah-rumah mereka Di pedesaan Di dusun Di atas gunung Dengan kemajuan teknologi Yang begitu pesat Sampai yang namanya 5G Dan segala Maka kita akan terkoneksi Dengan cepat Kebutuhan mereka Buat menginjil di lapangan Buat kebutuhan mereka Untuk membangun Sebuah gereja Dari sekitar skala rumah Sampai skala Perkumpulan Dan sebagainya Itu pasti terjadi Dengan kemajuan teknologi Dengan kemajuan teknologi Begitu cepat hari ini Kalau kita gak adaptasi Kita kehilangan Nah akhirnya dari situ Aku ngeliat bang Waktu kita masuk di pandemi Aku mulai set up beberapa Memang aku pengen Start sesuatu media Media company lagi Yang bergerak Di dalam dunia profit Dan non-profit Tujuannya salah satunya adalah Untuk kayak begini Untuk kegerakan media Di dalam sesuatu hal yang benar Nah ternyata Tiba-tiba waktu masuk Pandemi Sempet komplain Sama Tuhan Kok Tuhan Jadi kayak begini Orang lagi nyiapin Satu tahun ini Kok begini Heh Tiba-tiba sekarang Semua orang terpaksa Harus menggunakan teknologi Yang tadinya menolak pun Harus memaksa sekarang Mau gak mau harus webinar Mau gak mau harus zoom conference Mau gak mau harus Semua hybrid Mau gak mau Gak bisa enggak Dan bagi orang yang tidak mau Ya sudah ketinggalan Tinggal di tempatnya Segitu aja Tetapi bagi yang mau Justru jangkauannya lebih luas Kalau digunakan dengan benar Dan saya mau ingatkan juga Sama kita semua Karena kayak tadi bang Abang bilang Karena kemajuan teknologi Ada bahayanya juga Bahayanya adalah Akhirnya gereja-gereja Gak punya jemaat Tapi punyanya follower Punyanya Jumlah viewer Yang dicari Bukan jemaat Akhirnya pelayanan pribadinya Pelayanan personalnya Akhirnya dari jumlah Dari angka Sesuai dengan SEO Sesuai dengan SEM Yang mereka lakukan Dan hasil Dan hasil ada akhirnya Touchnya Relationshipnya itu Mulai merenggang Tapi aku percaya Kalau semuanya didasarkan Dengan cara yang benar hari ini Pelayanan media digital kita Justru kita akan memenangkan Bangsa-bangsa Justru kita akan memenangkan Orang-orang di pelosok Justru kita akan Meng-equip Mempersiapkan Supaya generasi akhir ini Bisa menjadi generasi Yang berkenan kepada Tuhan Ya artinya tadi Pierre mau bilang bahwa Selain teknologi berkembang juga Tetap butuh Namanya gereja Yang fisik Yang tadi itu Bagaimana kita saling Bisa bertumbuh bareng gitu ya Gereja harus tetap jadi naungan Gereja harus tetap jadi bendera Tetapi gereja harus tetap Berhati besar Terutama generation gap Itu terjadi hari-hari ini Generation gap Di antara gereja itu terjadi Insecure di antara gereja itu terjadi Ketidak cocokan Di antara gereja itu terjadi Kepentingan kelompok Dan iluminasi di antara gereja itu terjadi Tetapi Yang menyatukan semua itu Tetap harus kasihnya Kristus Betul gak? Kayak tadi kita Kehidupan kita punya gesekan Gak bisa dihindari Punya bisnis Toko sebelah Sama toko sebelah Bisa gesekan Betul gak bang? Tapi kan tetap Bagaimana kita bisa membangun Sebuah hubungan Kan gitu Pada akhirnya nanti kan Semua bisa diselesaikan dengan baik Atau enggak Contohnya Apakah akan tetap ada Gereja gedung Apakah akan tetap Ada gereja yang Mungkin yang lebih tradisional Tetap akan ada Dan tetap akan dibutuhkan Betul Tetapi Skopnya itu tadi Kita lihat Beberapa dari gereja yang sudah terpanggil Untuk lebih luas Bekejala dengan benar Dan bagi yang memang Tidak mau ekspan ke luas Silahkan aja Karena pada akhirnya nanti Nanti kan kita semua akan mempertanggungjawabkan Apa yang Tuhan percayakan kepada kita Tadi berhubungan dengan Yang generation Gereja Kadang-kadang kan selalu ditutup Gereja harus buat apa Kemudian Menurut Pierre Dari pandangan Pierre Gereja harus buat apa Dan anak muda juga harus buat apa Mungkin ini yang terakhir Ya tentu Satu tadi Bang Katanya adalah apa Relationship If you want to have a partnership You have to build a relationship Kalau engkau mau berpartnership Berjejaring Bersahabat Engkau mau berjalan bersama Ya engkau harus membangun relationship Relationship itu apa sih Dasarnya relationship Communication Komunikasi Lalu apa Saling menolong Saling bertanya You butuh apa I punya apa You kita bisa bantu You bunuh dimana Kayak contohnya ya Bang 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 Aposi sendiri kan juga Kayak tadi Bang Aposi berjemahat dimana Tapi Bang Aposi juga Sekarang melayani juga Membantu juga di GKRI juga Dalam medianya Kenapa tidak Justru saya bilang Makanya dari awal tadi saya bilang Wow this isu luar biasa Karena memang seharusnya kita kayak gitu Bagaimana semua itu tidak terkotak-kotak Jadi Bagaimana generation gap itu bisa ditutup Kalau Kita bisa menghilangkan insecure Perasaan yang Wah ketakutan dengan Gak mau percaya ya generasi berikutnya Nanti anak-anak muda nih Urak-urakan pasti nih Anak-anak muda pasti maunya nih Yang semau enak Udelnya aja Itu kan katanya Enggak kan Ternyata mereka anak-anak muda yang bertanggung jawab Kalau di dalam Tuhan loh Gak bisa dipotong-potong rata Bahwa mereka dengan mereka pakai lampu kelap-kelip Bahwa mereka akan Jadiin gereja itu disco Gak gitu Iya kan bener gak bang Kenyataan gak Ternyata buktinya apa Buktinya waktu mereka pasang lampu itu Ya karena mereka cuma suka Ya pakai lampu aja That's it Tapi mereka tetap pujian penyembahan Mereka fokus Lalu berikutnya apa Kembali dengan gereja bapak-bapak kita Kita pun juga anak-anak muda Jangan berasa kita yang bakal masuk surga sendirian Kita anak-anak muda Kita menghormati apa yang sudah ditanam Yang sudah didoakan Sama generasi sebelumnya Generasi bapak-bapak kita Nah yang paling sulit Bang Apose adalah generasi jembatan Seperti kita hari ini Hari ini Antara kita Dengan bapak-bapak kita Dan kita dengan generasi setelah kita Nanti yang setelah kita juga punya generasi gitu juga kan Nah jadi kita nih generasi jembatan ini Bagaimana kita menghubungkan yang sebelum Yang punya tata cara lebih tradisional Mungkin kalau kita bilang di Indonesia Gereja era 90-an Misalnya lagi hebohnya semuanya Misalnya dengan tata caranya sendiri Lalu sekarang berubah yang sekarang Gereja yang ini Yang sudah benar-benar zilenial Ya Semuanya go digital Ini sangat berbeda Ya Saya suka dengan istilah Generasi jembatan ini Maksud saya ini Istilah baru yang mungkin perlu Gereja ingat juga Ini peran yang penting Luar biasa Mungkin sebelum berakhir Kita ada sesuatu yang mau disampaikan Kepada God Lovers Yang mendengarkan video ini Fiat Ya Halo shalom God Lovers semuanya Saya percaya Kita udah diberkati tadi Kita dengar tentang Kisah sebuah kehidupan Aku cuma mau ingetin sama kita Semua God Lovers Kalian sebagai orang-orang yang cinta Yang luar biasa Mengabdi Submitted Matanya tertuju kepada Tuhan Ingat Semua kita punya journey of life Punya perjalanan hidup Saya bisa berbagi tentang kehidupan saya Kepada kalian semua Tetapi jangan lupa Anda pun harus bisa berbagi Tentang cara Tuhan yang dasyat dalam hidup Anda God Lovers seharusnya mulai hari ini Belajarlah untuk membiasakan diri kita Untuk masuk dalam momen-momen tertentu Mesbah-mesbah khusus Jam-jam doa khusus Bahkan untuk apa? Membangun sebuah relationship Ingat Kepada sesama Kepada keluarga Orang yang kita cintai Dan terutama kepada surga Kepada Tuhan Saya percaya Kalau kita bisa build Satu relationship yang baik Maka kita akan punya A good partnership Yaitu Satu partner yang baik Kerjasama Perjalanan yang akan sampai Kepada goal akhir Dan saya percaya Semua God Lovers hari ini Semangat terus Anak-anak muda Orang-orang dewasa Bahkan orang tua sekalipun Semua Anda pasti diberkati Tuhan Semangat terus ya Ingat Build your relationship with love Karena Tuhan ada di dalamnya Langkah awal Menentukan langkah-langkah berikutnya Tidak bless us Luar biasa Bangun terus relationship dengan Tuhan Itu pesan dari Pastor Pierce Roland Yang dulu menjadi artis Dan semua itu ditinggalkan Sekarang hidupnya Keluarganya Untuk Tuhan Terima kasih Pastor Atas waktunya Kami tahu Anda sibuk Dan Anda telah menyempatkan diri Datang ke Diaspora TV Semoga apa yang kita Bicarakan hari ini Bisa menjadi berkatnya Bagi semua God Lovers Terima kasih banyak Bang Apose Dan semua teman-teman Di Diaspora Dan juga tentunya God Lovers Terima kasih banyak Buat kepercayaan Terima kasih God Lovers Demikian tadi Perbincangan kita dengan Pierre Roland Christy Yang ada di Macau Dan Terima kasih atas atensi God Lovers semua Semoga Perbincangan kami ini Bisa menjadi berkat bagi Anda semua Dan jangan lupa Anda yang punya Pertanyaan atau komentar Silahkan memberikan komentar Dengan bebas Dan jika Anda Yang baru hadir Bisa Menyukai Channel ini Atau bahkan subscribe Terima kasih Sampai ketemu Di video depan Selamat Yesus Salam Terima kasih Pernah kau biarkan Yesus Sampai kau Segalanya bagiku Kau dan aku Bersamanya You me and God Terima kasih Terima kasih.